. Warriors Promise Season 193. Bab 2931, Pindahkan Kota Ruang dan Waktu. Dalam sekejap mata, 100 tahun telah berlalu. Di langit berbintang yang luas dan tidak diragukan lagi, sesosok-sosok duduk bersila di kehampaan. Sosok ini tidak tinggi, tetapi terlihat sangat megah sehingga orang tidak bisa tidak mengaguminya. Berbagai kekuatan misterius mengelilingi suara, membentuk pemandangan ilusi. Adegan-adegan ini tidak ada habisnya, membentang bintang-bintang, seolah-olah semuanya adalah hal di dunia, termasuk perubahan musim, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dendam dan dendam, kehancuran dan generasi, terus berulang. Adegan ini sangat misterius, dan tampaknya sangat ilusi. Saya tidak tahu berapa lama, semua adegan misterius perlahan menghilang, dan sosok itu berdiri. Sosok ini tidak lain adalah Sumo. Seratus tahun telah berlalu, dan dia telah mencapai keinginannya secepat daurilem, dan semua saluran air telah selesai. Adapun kekuatan dari 3.001 jalan besar, kecuali sebagian kecil yang belum sepenuhnya dipahami dan tidak dapat mengerahkan kekuatan terkuat, sebagian besar jalan besar telah sepenuhnya dipahami dan terintegrasi. Pada saat ini, Sumo benar-benar merasa bahwa dia telah mencapai puncak, puncak seniman bela diri, puncak dunia ini. Ini semua seperti seumur hidup. Mata Sumo dalam dan tak terbatas, seolah-olah dia bisa melihat semuanya, dan pikirannya juga penuh dengan emosi dan desahan. Dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya telah melihat bertahun-tahun yang lalu, perjuangannya di kota Linyang, perjuangannya di kerajaan Tianyu, dan kemajuannya yang gigih di benua Changkiong. Sepanjang jalan, dia mengalami terlalu banyak kesulitan, tetapi juga mendapatkan banyak bantuan. Misalnya, di Pulau Fengling, ada dukungan tulus Li Feng, pemilik pavilion kaya dan wakil di pavilion Tianya Hai telah melakukan upaya terus-menerus, dan di Ming Su Sing He, ada orang bijak dan orang bijak sejati yang terus-menerus mengingatkannya. Ini semua kesulitan yang dia alami. Kebaikan yang tak tergantikan. Untungnya, mantan teman dan senior ini sekarang menjadi anggota Shen Men yang tiada taranya, dan mereka semua akan menyaksikan kejayaannya. Sumo berencana untuk mengubah aturan benua Yuan Shi di masa depan, dan membawa semua orang dari Shen Men yang tiada taranya ke benua Yuan Shi. Setelah Shao Qing, Sumo meninggalkan langit berbintang yang luas ini, dan di antara distorsi ruang, ia datang ke kota ruang dan waktu. Setelah datang ke kota ruang dan waktu, dia segera memanggil semua tetua untuk berkumpul di aula ruang dan waktu. Aula ruang dan waktu adalah aula konferensi kota ruang dan waktu, megah dan megah. Di aula yang luas, ribuan penatua kota ruang dan waktu semuanya telah tiba, dan tujuh penatua paling kuat, termasuk penatua pertama dan penatua kedua, duduk di depan. Di depan kursi utama yang tinggi milik Master of Time and Space, Sumo berdiri dengan tangan terikat. Dia tidak duduk, karena dia bukan penguasa ruang dan waktu, dia juga tidak ingin mewarisi kota ruang dan waktu dan menjadi pemilik baru kota ruang dan waktu. Semuanya, bagaimana persiapannya? Sumo bertanya dengan keras dengan tangan di punggungnya, melihat sekeliling ke semua orang. Wajahnya sangat datar dan kata-katanya cukup acuh tak acuh, tetapi dia memiliki keagungan yang kuat tanpa terlihat. Sekarang, di seluruh kota ruang dan waktu, tidak ada yang berani meremehkan Sumo. Hanya dalam beberapa ratus tahun, itu belum pernah terjadi sebelumnya dari Great Perfection of Creation Realm ke Great Realm of Dao Realm. Tidak ada presiden di benua Yuan Shi. Oleh karena itu, Sumo saat ini, di mata orang-orang di kota waktu dan ruang, hanyalah keajaiban, keberadaan yang tak terlukiskan. Banyak orang bahkan lebih mengabdikan diri pada Taois ruang dan waktu, dan mereka penuh dengan pemujaan. Taois benar-benar kuat, dan keturunan yang menentang dewa seperti itu dapat ditemukan. Tuan muda, kami siap untuk memindahkan kota ruang dan waktu kapan saja. Tetua Agung berkata, mereka telah berdiskusi dengan Sumo sebelumnya, dan siap untuk memindahkan kota waktu dan ruang ketika mereka bersaing untuk Buah Dao. Yah, kapan itu akan dimulai? Sumo menganggup dan bertanya. Usulan ini diusulkan oleh para tetua. Dia tidak keberatan atau setuju. Karena pihak lain ingin melakukannya, maka lakukanlah. Tuan muda, pergerakan kota waktu dan ruang relatif lambat, jadi kami akan melanjutkan terlebih dahulu. Kata tiga tetua kurus dan kecil. Tuan muda, masih ada dua tahun sebelum Buah Dao Matang. Setelah satu tahun, kami akan memindahkan kota ruang dan waktu, dan sebelum Buah Dao Matang, kami akan memindahkan kota ruang dan waktu ke tempat pohon Dao berada. Kata lelaki tua itu. Yah, kamu membuat pengaturanmu sendiri, jangan mempengaruhi kekuatan waktu dan ruang di kota waktu dan ruang. Sumo mendesak. Tuan muda, yakinlah, pertahanan kota ruang dan waktu adalah hal mendasar. Kata R. Yuan. Di aula ruang dan waktu, Sumo dan sekelompok tetua secara singkat membahas tindakan selanjutnya, dan kemudian membubarkan semua orang. Kemudian, dia kembali ke istananya dan menemukan spektrum enam tetua. Spektrum hari ini masih merupakan basis kultifasi pamungkas di ranah Tao, dan kekuatannya telah lama dibuang oleh Sumo. Bagaimana itu? Sumo duduk bersilang di atas futon dan menatap tetua ke enam di depannya. Beberapa waktu yang lalu, dia mengirimnya untuk menyelidiki kekuatan sembilan Tao lainnya. Saya memeriksa kekuatan sembilan Taois lainnya. Mereka seharusnya sangat jelas tentang keberadaanmu, tetapi mereka tidak bergerak. Penatua ke enam membungkuk dalam-dalam kepada Sumo dan berkata dengan hormat. Pada awalnya, ketika kekuatan Sumo tidak sebagus tetua ke enam, tetua ke enam sudah sopan dan hormat, dan sekarang bahkan lebih hormat. Tidak ada tindakan, Sumo Yowu bertanya. Taois Kianli pernah mengirim seseorang untuk menyenangkan dia, tetapi dia menghancurkan mereka semua, dan dia menyelamatkan naga leluhur Honghuang. Sembilan Taois tidak bertindak. Ini membuat Sumo sedikit bingung. Masuk akal bahwa dia adalah penguasa ruang dan waktu. Sembilan Tuan harus putus asa untuk menghancurkannya, tetapi mereka telah membiarkannya pergi. Di antara sembilan kekuatan utama, memang ada banyak rumor tentang Anda, serta spekulasi tentang kekuatan Anda, tetapi tidak ada koneksi lain. Penatua ke enam menganggup dan berkata. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, dia tetap diam. Dia tidak mengerti apa yang sembilan Taois telah rencanakan. Tao Kianli tidak datang ke kota ruang dan waktu untuk menanyakan kesalahannya karena dia membunuh orang-orang pihak lain. Sumo, mungkin di hati sembilan guru Tao, mereka benar-benar menganggapmu sebagai ancaman potensial, tetapi mereka seharusnya tidak memperhatikanmu. Penatua ke enam berkata. Bagaimana Anda mengatakan? Sumo bertanya. Karena di hati sembilan Taois, kamu mungkin masih lemah. Penatua ke enam tersenyum ringan dan melanjutkan, meskipun Anda telah menyelamatkan naga leluhur dari hutan belantara dan menunjukkan kekuatan besar Anda, di mata para guru Tao itu, Anda hanya paling mirip dengan kepala penjara. Bagaimana mereka memikirkan Anda? Jika Anda dapat mengintegrasikan kristal jalan, Anda dapat mengejar mereka hanya dalam beberapa ratus tahun. Petik dua. Penatua ke enam tidak tahu kekuatan spesifik Sumo, tetapi dia dapat yakin bahwa Sumo tidak lagi lebih lemah dari para Taois itu. Mungkin, Sumo menganggup, dan apa yang dikatakan pihak lain itu masuk akal. Apalagi, mereka tahu bahwa kamu berada di kota ruang dan waktu, dan tidak mudah untuk berurusan denganmu, jadi jika mereka ingin berurusan denganmu, itu harus ketika kamu memperjuangkan buahnya. Penatua ke enam melanjutkan. Haha, mungkin itu masalahnya. Sumo tersenyum dan mengangguk. Namun, mereka jelas akan salah perhitungan. Penatua ke enam membungkuk lagi. Seberapa kuat para master Tao itu? Kurasa tidak ada yang tahu, aku tidak boleh ceroboh. Sumo mengangguk, meskipun dia yakin sekarang, dia tidak akan sombong bahwa dia bisa mengalahkan sembilan Taois, jadi ekstra hati-hati. Namun, waktu terbatas. Dalam dua tahun, dia tidak bisa lagi meningkat banyak, bahkan di bawah seribu kali aliran waktu. Orang tua itu percaya bahwa setelah kompetisi Daoguo, Anda benar-benar akan mengguncang benua Yuan Shi dan mencapai puncak dunia. Penatua ke enam membungkuk untuk ketiga kalinya, wajahnya sangat hormat. Pinjam kata-kata keberuntunganmu. Sumo mengangguk, lalu melambaikan tangannya, kamu mundur. Ya, Penatua ke enam membungkuk dan mengundurkan diri. Setelah duduk sendirian di istana untuk sementara waktu, Sumo memasuki ruang rahasia, terus memahami jalan fusi, dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Waktu berlalu, dalam latihan Sumo. Dalam ruang dan waktu, di bawah manipulasi banyak tetua, mereka mulai perlahan bergerak menuju pusat benua Yuan Shi tempat Dao Shou berada. Namun, ini tidak mempengaruhi keamanan kota ruang dan waktu, karena bahkan jika kota ruang dan waktu bergerak, ia selalu tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, atau tersembunyi di ruang dan waktu yang tidak diketahui. Pergerakan kota ruang dan waktu segera ditemukan oleh banyak orang dan kekuatan di benua Yuan Shi, yang menyebabkan kegemparan di benua Yuan Shi. Tidak butuh waktu lama bagi hampir semua orang di benua Yuan Shi untuk mengetahui bahwa kota waktu dan ruang akan bersaing untuk buah Dao kali ini. Penerus City of Time and Space yang dikabarkan akhirnya akan muncul di publik. Warriors Promise Bab 2932, acara besar sekali setiap 0,000 tahun. Setelah setengah tahun bergerak, kota waktu dan ruang akhirnya datang ke tempat yang hanya berjarak puluhan ribu mil dari Dao Shou, dan kemudian berhenti. Hampir setahun telah berlalu, dan buah dao di pohon dao berangsur-angsur matang, dan semuanya berubah menjadi warna-warni. Pada saat ini, di seluruh benua Yuan Shi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke tempat di mana Dao Shou berada. Buah Dao sudah matang. Ini adalah peristiwa sekali dalam sejuta tahun di benua Yuan Shi, dan ini juga merupakan tabrakan beberapa kekuatan tingkat Taoist. Adegan besar semacam ini, pada dasarnya orang-orang kuat dengan wajah dan wajah di benua Yuan Shi, akan datang untuk menontonnya. Apalagi kali ini berbeda. Kota ruang dan waktu, yang sudah berkali-kali tidak berpartisipasi dalam kompetisi, sebenarnya berpartisipasi kali ini. Rumor mengatakan bahwa ada keturunan yang kuat dari kota ruang dan waktu, yang sangat kuat. Dia menyelamatkan naga jahat, dan dia pasti akan muncul kali ini. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, di seluruh benua Yuan Shi, prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dari segala arah, seperti gelombang awan gelap, berkumpul menuju pusat benua Yuan Shi, di mana pohon Dao berada. Jutaan. Ribuan orang. Ratusan juta prajurit berkumpul di tempat Dao Shou berada hanya dalam waktu setengah bulan. Jika Anda melihat ke bawah dari kubah langit, Anda akan melihat sebuah cincin besar, dengan pohon Dao sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Diperkirakan sekitar setengah bulan sebelum buahnya matang sepenuhnya. Jika saya bisa mendapatkannya, itu adalah berkah yang luar biasa. Orang-orang dari kekuatan utama Dao belum datang. Selama mereka datang, buah Dao akan segera matang. Kota ruang dan waktu juga sunyi. Siapakah keturunan itu? Suara kompleks yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi gelombang suara setinggi langit, perkasa. Banyak orang melihat tidak jauh, kota waktu dan ruang tersembunyi dalam kenyataan dan ilusi, dan ada banyak diskusi, tetapi lebih banyak orang memperhatikan Dao Guo. Dao Guo, harta langka di benua Yuan Shi, harta tertinggi, jimat untuk ditonton semua orang. Ada alasan penting lain mengapa begitu banyak orang yang datang, yaitu para pendekar biasa juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah Tao, meskipun peluangnya sangat tipis. Meskipun distribusi buah Tao telah dimonopoli oleh 10 master Tao tertinggi, itu juga memberikan harapan kecil kepada pasukan lain, itulah sebabnya begitu banyak orang datang. Waktu berlalu, dan semakin banyak prajurit berkumpul di sekitar pohon Tao, ratusan juta, tak ada habisnya. Di kota ruang dan waktu. Sumo berdiri di udara di tepi kota ruang dan waktu. Di belakangnya adalah para tetua kota ruang dan waktu, serta naga prasejarah dan spektrum enam tetua. Semua orang, melalui kekuatan waktu dan ruang, mengarahkan pandangan mereka ke tempat di mana Tao Shu berada. Orang-orang di luar tidak dapat melihat situasi di kota ruang dan waktu, tetapi orang-orang di dalam dapat dengan jelas mengamati situasi di luar. Penatua, berapa lama waktu yang dibutuhkan buah Tao untuk matang? Sumo bertanya dengan suara rendah dengan mata tertunduk. Melihat kehalusannya, seharusnya tidak lebih dari setengah bulan. Yuan besar berkata, kematangan buah Tao dapat dinilai sepenuhnya berdasarkan warnanya. Semakin dekat dengan kedewasaan, semakin cerah warnanya. Ketika benar-benar matang, itu akan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan dan menyilaukan, dan hanya dapat dipetik saat ini. Ya, Sumo sedikit mengangguk, menatap tiga ribu buah seukuran kepalan tangan di atas pohon Tao. Pada saat ini, ratusan juta prajurit telah berkumpul di sekitar Tao Shu, dan bahkan Sumo melihat orang-orang dari surga dan alam manusia dan alam neraka. Kedua belah pihak tampak menonjol dari kerumunan, membuat banyak orang takut untuk mendekat. Kepala penjara tampaknya ada di sini juga, tetapi dia mengenakan jubah gelap, seluruh orang tersembunyi di bawah jubah hitam, dan ada kabut hitam samar di sekujur tubuhnya, yang membuat semua orang memandang rendah penampilan aslinya. Tunggu. Sekarang, untuk prajurit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sumo dan Dao Shu, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu, menunggu buah dao matang, dan menunggu kedatangan pembangkit tenaga listrik dari sembilan kekuatan tingkat utama lainnya. Waktu berlalu, dan setelah beberapa hari, warna buah dao menjadi semakin cantik. Pada saat ini, negara adidaya tingkat Taoise akhirnya datang. Sekelompok ribuan orang, terbungkus dalam momentum yang sangat kuat, datang dengan cara yang perkasa, dan dengan cepat turun ke tempat yang sangat dekat dengan Dao Shu. Orang-orang ini hampir tidak memiliki orang yang lemah, semuanya adalah basis kultifasi Tao, dan ada sebanyak sembilan orang di ranah Tao, yang sangat kuat. Orang di kepala adalah pria parubaya dengan wajah putih dan tidak berjenggot. Orang ini mengenakan jubah kuning cerah. Dia tinggi dan lurus, tampan dalam penampilan, dan alisnya seperti pedang tajam. Haha, lelaki tua dari Chaos ada di sini. Tampaknya dia bersaing untuk mendapatkan buah tau atas nama Dewa Tao Guang. Petik 2 Di belakang Sumo, Honghuang Zulong tertawa ringan ketika melihat pria parubaya itu. Ini Kaisar Dewa Kekacauan. Sumo bertanya dengan lembut saat matanya tertuju pada pria parubaya itu. Yah, saat itu di dunia yang sepi, dia memang gelar ini, tapi dia sudah lama meninggalkannya. Honghuang Zulong tersenyum, gelar ini terlalu arogan, lebih tepat di dunia yang sepi, tetapi di benua Yuan Shi di mana kualifikasi disebut Kaisar Dewa. Bagaimana kekuatannya? Sumo bertanya dengan acuh tak acuh. Dia menghormati senior ini, tetapi dia tidak akan memberinya air. Kekuatannya dulu berada di Liga yang sama denganku, mungkin sedikit lebih kuat, tetapi Lao Long telah ditekan begitu lama, jadi dia pasti lebih rendah darinya sekarang. Honghuang Zulong menghela nafas. Kepala Sumo sedikit tertunduk gelombang indomtel.com gelombang dari sudut pandang ini, kekuatan Kaisar Dewa Kekacauan, selain para penganut tau itu, jelas merupakan eksistensi tingkat atas di benua primordial. Jika tidak, itu tidak akan mewakili saman kuno. Wang Dao Master datang untuk bersaing memperebutkan buah dao. Ngomong-ngomong, kekuatanmu saat ini pasti lebih tinggi darinya. Honghuang Zulong berkata sambil tersenyum. Ketika Sumo menyelamatkannya dari masalah, dia berada di level ekstrim dari alam tau. Peningkatan besar, pasti telah melampaui Chaos God Emperor. Sumo tersenyum dan tidak menjelaskan. Sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan Tuan Tau, apalagi Kaisar Dewa Kekacauan. Penatua, apakah menurutmu Taois itu akan muncul? Sumo melihat sekeliling, dan pembangkit tenaga listrik Guang Tiamong tempat Guang Tao berada ada di sini, tetapi dia tidak melihat Dewa Tao Guang muncul. Meskipun dia belum pernah melihat Taois Guang, selama pihak lain datang, Sumo yakin bahwa dia dapat mengenali satu sama lain secara sekilas. Master Taois dan prajurit biasa sangat berbeda. Itu pasti akan datang, dan mungkin sudah datang. Penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tak sabar untuk itu. Sumo tersenyum. Orang tua itu juga menantikannya. Penatua Agung juga tersenyum. Namun, Sumo dan para tetua santai, dan para tetua dari kota-kota lain dalam ruang dan waktu tidak nyaman, dan mereka bahkan memiliki kekhawatiran di hati mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Tuan Muda mereka sangat kuat melawan langit, bahkan jika dia melawan langit, dia tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Tao. Saat ini, penguasa waktu dan ruang tidak dapat keluar dan memimpin situasi keseluruhan karena suatu alasan. Warriors promi sebab 2933, ratusan juta perhatian. Diterbitkan, tanggal 29 Maret tahun 2022. Sebelumnya daftar isi lanjut. Kedatangan Kuil Guangtian juga membuka awal dari kedatangan kekuatan hegemonik di benua Yuan Shi. Sehari kemudian, kekuatan tingkat Taois lain datang, dan kekuatan ini dinamai, Domain Ilahi Yunlan. Penguasa alam Ilahi Yunlan adalah Taois Yunlan. Pemimpin Yunlan Divine Realm adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih. Sumo, nama lelaki tua ini adalah Hailisan, dan dia adalah mantan penguasa Taois Yunlan. Pria ini sangat kuat, dan dia pandai dalam dao yang abadi. Dalam kompetisi terakhir untuk buah dao, pria ini meraih delapan lebih dari seratus buah dao. Penatua Agung menunjuk ke lelaki tua berambut putih itu dan memperkenalkan Sumo. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Sumo seharusnya jauh melampaui Hailisan, dia tidak bisa meremehkannya. Ya, Sumo mengangguk sedikit. Setelah setengah hari lagi, seseorang dari kekuatan tingkat Taois datang, dengan ribuan orang perkasa, dan momentumnya tak tertandingi untuk sementara waktu. Saat melihat orang yang kuat ini, Honghuang Zulong langsung memancarkan aura pembunuh, yang sangat menakjubkan. Apa masalahnya? Sumo melihat kembali ke naga leluhur Honghuang. Ini adalah orang-orang Duhai. Lao Long dikejar dan dibunuh oleh Duhai untuk waktu yang lama. Taois Duer yang menekan Lao Long pada awalnya. Honghuang Zulong berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun dia membunuhnya setelah dia keluar dia memiliki banyak musuh, tetapi orang yang tidak membunuh Duhai adalah satu-satunya, karena dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Begitulah. Sumo tercengang, tidak heran pihak lain memiliki reaksi yang begitu besar. Pemuda itu adalah Yuan Feng, murid langsung dari Tao Master Due. Kekuatannya tidak kurang dari Lao Long. Dia pandai Pudu Dao. Honghuang Zulong memandang pemimpin kerumunan Duhai. Anak muda. Sikap pemuda itu menutupi penonton. Tidak hanya dia tampan dalam penampilan dan tinggi dan lurus, tetapi yang paling penting, temperamennya sangat luar biasa. Matanya seperti air yang tergenang, tidak menunjukkan keinginan atau keinginan. Jalan Purdu, Sumo mengangguk sedikit. Dia mahir dalam 3000 jalan, jadi dia secara alami mengetahui hal-hal luar biasa tentang Pudu Avenue. Jalan ini konon bisa menyelamatkan semua makhluk, mencerdaskan dunia, membersihkan jiwa, dan menyelamatkan dosa. Namun, terus terang, itu dapat mempengaruhi pikiran orang lain dan memanipulasi jiwa orang lain, yang sangat misterius. Namun, jalan Purdu Sumo selalu berada di ujung jalan, jadi pada dasarnya dia tidak pernah menggunakannya. Pada saat ini, karena kedatangan alam ilahi Yunlan, Kuil Guang Tian dan Duhai, suara-suara dari dunia luar menjadi lebih berisik. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya sedang mendiskusikan berapa banyak buah dao yang dapat diperoleh dalam kompetisi antara Yuan Feng, Hai Lisan, dan tiga kaisar dewa kekacauan ini. Dan orang-orang dari tiga kekuatan utama ini saling menyapa dengan cara yang tidak asin. Biasanya, mereka tidak masuk ke air, tetapi saat ini mereka adalah pesaing. Waktu berlalu, dan lima hari lagi berlalu. Orang-orang dari enam kekuatan tingkat utama lainnya, yang Tianudi, Qianli Divine Realm, Seng Tian Island, Jiugong Holy Land, Infinite Palace, Qian Kun Divine Mountain, semuanya telah tiba. Orang-orang dari sembilan kekuatan utama berkumpul di tempat yang paling dekat dengan pohon dao, atau berkomunikasi dalam dua atau dua, atau menunggu dengan tenang, menunggu kematangan buah dao. Di kota ruang dan waktu, Su Mo melihat semua ini dari jauh, melihat semua tempat yang bisa dilihatnya, tetapi masih tidak menemukan keberadaan sembilan taois. Namun, dia percaya bahwa sembilan orang itu seharusnya sudah tiba, tetapi mereka tidak punya rencana untuk muncul. Pada saat ini, di tengah kerumunan di sekitar Dao Shu, seorang pria kuat dari istana tak terbatas perlahan bangkit dan memandang kota ruang dan waktu. Ini adalah lelaki tua, kepala istana tanpa batas, tinggi dan kuat. Buah dao akan segera matang. Mungkinkah kota ruang dan waktu harus menunggu hingga saat-saat terakhir? Begitu kata-kata ini keluar, ratusan juta prajurit yang berkumpul dalam jarak seribu mil di sekitar pohon dao langsung menjadi sunyi, dan semua orang melihat kota ruang dan waktu. Mata Sumo berbalik dan menatap pria tua yang berteriak. Orang ini adalah penatua agung dari istana tanpa batas, dan penatua agung telah memperkenalkannya sebelumnya. Sumo, butuh beberapa hari untuk buah dao matang. Demi keamanan, jangan memperhatikan orang ini. Penatua berkata, meskipun orang ini tidak perlu ditakuti, dia masih harus waspada terhadap master dao itu. Tidak masalah, tujuh tetua akan mengikutiku, sementara senior zulong dan guang pu akan tinggal di kota ruang dan waktu. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia mengangkat langkahnya dan terbang keluar. Melihat ketidakberdayaan ini, tetua agung segera melambaikan tangannya dan memimpin enam tetua lainnya, diikuti oleh Sumo dan terbang keluar dari kota ruang dan waktu. Honghuang zulong dan tetua ke-6 terus tinggal di kota, karena mereka tidak dapat membantu banyak ketika mereka pergi. Desir, tanda seru. Saat Sumo dan tujuh tetua terbang keluar dari kota ruang dan waktu, mereka langsung menjadi fokus dunia. Miliaran orang menonton. Mata ratusan juta prajurit di seluruh tubuh semuanya terfokus pada Sumo. Di mata semua orang, ini adalah pemuda yang muda dan agak berlebihan, mengenakan kemeja biru, sangat sederhana, tetapi temperamen acuh tak acuh, mata sedalam jurang, semua menunjukkan bahwa ini adalah orang muda yang luar biasa. Kaisar Dewa Kekacauan, Hailisan, Yuan Feng, dan penguasa lain dari kekuatan sembilan dao besar semua memandang Sumo, seolah-olah mereka ingin melihat Sumo dengan jelas. Di bawah perhatian ratusan juta orang, Sumo melangkah di udara, membawa tangannya di punggungnya, seratus mil, dan dalam sekejap, dia datang ke langit di atas pohon tau. Mata semua orang bergerak dengan gerakan Sumo. Adegan ratusan juta orang begitu sunyi sehingga bisa difoto, seperti keabadian malam. Semuanya, Sumo sayangku, tuan muda kota ruang dan waktu. Sumo menurunkan matanya, memandang orang-orang dari sembilan kekuatan utama di bawah, dan berkata dengan ringan. Tentu saja. Begitu kata-kata ini keluar, mata orang yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan tentu saja, kota waktu dan ruang benar-benar memiliki penerus. Saat itu, Master of the Sky justru memilih penggantinya. Apakah ini metafora? Di bawah, orang-orang dari pasukan tingkat utama sembilan besar dao semua menatap Sumo. Banyak orang sedikit mengernyit. Mereka tidak menyukai sikap melihat ke atas ini, dan mereka tidak perlu melihat ke atas pada orang lain. Kaisar Dewa kekacauan memandang Sumo, dan ada kilatan pemikiran di matanya. Dia merasakan aura familiar di tubuh Sumo. Hei hei, teman kecil Sumo, ratusan tahun yang lalu, enam tetua dari alam Dewa Kianli saya datang untuk mengundang Anda, tetapi tidak ada jalan kembali. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Alam Dewa Kianli setengah bayar pria kuat itu bertanya sambil mencibir. Tentu saja, meskipun dia bertanya, dia sebenarnya bertanya, karena jawabannya jelas bagi mereka. Pada awalnya, mereka telah mengirim enam tetua untuk mengundang Sumo, tetapi mereka semua meninggal. Hancur. Sumo berkata dengan acu tak acu, setelah mengatakan itu, dia perlahan-lahan mendarat dengan tujuh tetua dan mendarat di depan pohon dao. Dihilangkan. Ketika pria parubaya yang kuat mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba menjadi marah, dan dia berteriak, kamu membunuhku, enam tetua dari alam Dewa Kianli sangat tidak kenal takut, tidakkah kamu harus memberiku penjelasan. Tanda tanya petik dua. Banyak orang di antara hadirin saling memandang dengan cemas. Tuan muda kota ruang dan waktu begitu kuat sehingga dia telah membunuh enam tetua alam Dewa Kianli. Adapun delapan kekuatan lainnya, mereka diam-diam menyaksikan Kianli Divine Realm dan Sumo bertengkar satu sama lain. Namun, Sumo mengabaikan pertanyaan tentang alam Dewa Kianli, seorang pria yang kuat, dia menoleh untuk melihat Kaisar Dewa Kekacauan, mengepalkan tinjunya dan berkata, senior, junior ini berasal dari Gunung Kekacauan Kuno, dan dapat nih nih. Melihat senior saya, saya sangat beruntung untuk tiga kehidupan. Petik dua. Kamu berasal dari Gunung Kekacauan Kuno. Kaisar Dewa Kekacauan yang berwajah elegan bertanya dengan heran. Meskipun dia sudah melihat tanda-tandanya, dia masih terkejut ketika dia mendengar Sumo secara langsung menyebutkan Gunung Kekacauan Kuno. Dia adalah Gunung Kuno yang kacau, tetapi dia hanya kekuatan kecil di dunia kecil yang sunyi. Sungguh luar biasa bahwa seseorang dapat datang ke benua Yuan Shi dan menjadi tuan muda kota ruang dan waktu. Anda harus tahu bahwa dia dan naga leluhur dari desolate besar membutuhkan jutaan tahun untuk terbang keluar dari laut kekosongan dan mencapai dunia besar lainnya. Untuk memasuki benua Yuan Shi. Tepat, Raja Senior Yuan adalah penguasa generasi muda. Sumo tersenyum dan mengangguk. Ternyata teman kecil itu benar-benar jenius dari segala usia, yang mengejutkan. Chaos Yuan Wang mengangguk, dan ketika Sumo mengatakan Chaos Ancient Mountain dan Yuan Wang, dia pada dasarnya tidak ragu. Ini membuatnya semakin malu, di mana Raja Yuan menemukan sosok yang menantang surga. Warriors Promise Bab 2934, penguasa dunia iblis. Melihat Sumo berbicara dengan Kaisar Dewa Kekacauan, banyak orang sedikit bingung. Ternyata Sumo dan Huang Chau dari Istana Guang Tian adalah kenalan lama. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya di Guang Tianong tercengang. Orang kuat di alam Dewa Kian Li melihat bahwa Sumo tidak menjawab kata-katanya, tetapi pergi untuk mengobrol dengan Kaisar Dewa Kekacauan, wajahnya cukup suram. Dia menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya, dan mengabaikan Sumo. Dia tidak peduli tentang pembunuhan enam tetua, karena hari ini Sumo tidak bisa hidup, dan dia akan menjelaskannya kepada mereka. Jika saatnya di masa depan, para junior akan membawa para senior untuk mengunjungi para senior dari pegunungan primordial Primal Chaos dan senior lainnya. Mereka tidak lagi berada di dunia yang sepi sekarang. Sumo dan Kaisar Dewa Kekacauan Primal bergidik. Tentu saja, Kaisar Dewa Kekacauan menganggup, dia ingin kembali dan melihat-lihat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak pernah meluangkan waktu. Setelah Sumo dan Kaisar Dewa Kekacauan membungkam beberapa kata lagi, mereka berhenti berbicara dan berbalik untuk melihat pohon tao yang besar. Termasuk Sumo dan orang lain dari kota waktu dan ruang, sepuluh kekuatan tingkat master dao semuanya dikelilingi oleh pohon dao, diam-diam menunggu buah dao matang. Di luar, suara ratusan juta prajurit bercampur, dan mereka mengomentari Sumo. Seseorang yang tidak pernah terkenal telah menjadi tuan muda kota ruang dan waktu. Dia harus bersaing dengan sembilan kekuatan utama untuk mendapatkan buah tao. Ini sangat mengejutkan banyak orang. Banyak orang berdiskusi, apa kekuatan Sumo. Para pejuang ini tidak tahu. Naga leluhur diselamatkan oleh Sumo, jadi tentu saja mereka tidak tahu kekuatan Sumo. Ini tidak mudah. Di kam surga dan alam manusia, Jitao memiliki ekspresi menghela nafas di wajahnya. Tidak hanya Jitao yang datang dari surga dan alam manusia, tetapi juga dewa alam surga dan manusia dan tiga raja alam lainnya, serta ratusan ahli dari alam surga dan manusia. Chi Hailan juga ada di sini. Dia memiliki bakat yang sangat baik, basis kultivasinya telah mencapai kesempurnaan agung dari alam penciptaan, dan kekuatan hukumnya sendiri juga telah mencapai kesempurnaan agung dari urutan ke-9, sehingga dia dapat datang ke benua Yuan Shi. Melihat kultivasi Sumo saat ini, Ji Yu merasa sangat menghela nafas. Tingkat pertumbuhan ini cukup menakutkan. Sambil mendesah, Jitao melirik Chi Hailan di belakangnya. Kakek, Hailan tidak berbohong padamu. Chi Hailan berkata dengan lembut. Dia dan sekelompok orang dari istana alam Tianbei telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sumo menjarah hukum dao orang lain. Setelah dia dibebaskan, mereka memberitahu Jitain tentang hal itu. Jitao skeptis tentang hal ajaib seperti itu. Meskipun Jihailan dan banyak lainnya fasi, dia pikir itu mungkin semacam teknik rahasia Sumo. Oleh karena itu, Jitao tidak mempublikasikan masalah ini. Namun, melihat tingkat kultivasi Sumo sekarang, Ji Yu tidak bisa tidak memikirkan masalah ini lagi. Hal ini mungkin benar. Hanya dalam beberapa ratus tahun, Sumo telah tumbuh dari tingkat kultivasi yang tidak sebagus. Chi Hailan menjadi alam Tao yang hebat. Kecepatan seperti ini tidak terbayangkan. Mungkin, dia sudah menjadi orang pertama di bawah Tuan Tao. Jitain berpikir dalam hati, ide ini mengguncang hatinya, dan butuh ratusan tahun untuk tumbuh dari semut yang lemah menjadi nomor satu di bawah Taoist Lord Men, sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa orang pertama di bawah Tuan Tao jelas merupakan keberadaan yang menakutkan, yang kekuatannya di atas Tuan Penjara dan Tuan Dunia Setan. Aku tidak tahu apa yang telah dicapai kekuatannya sekarang. Ji Hailan juga diam-diam menebak di dalam hatinya. Si Ji Hailan adalah seorang jenius tak tertandingi di dunia surga dan manusia. Bahkan kakeknya. Tapi sekarang, meskipun dia memiliki dendam terhadap Sumo di Istana Alam Tianbei, dia sangat mengagumi Sumo di dalam hatinya, dan bahkan mengatakan bahwa dia memiliki beberapa kekaguman di dalam hatinya. Ini adalah pria yang penuh teka-teki, dengan bakat yang tak terlukiskan, pikiran yang tak terduga, kekejaman yang tak bisa didekati, dan aura yang gigih. Ya, ini adalah momentum, bukan momentum yang dibawa oleh kultivasi, tetapi momentum yang tak kenal takut. Ji Hailan ingat dengan jelas bahwa pertama kali dia melihat Sumo, dia dan Ji Haobai pergi untuk berurusan dengan Sumo untuk penguasa surga. Pada awalnya, di laut kekacauan, Sumo sangat lemah, tetapi momentum yang dia tunjukkan adalah jenis yang lembut, tenang, dan gigih. Dia dan Sumo belum bertemu berkali-kali, jadi bisa dikatakan mereka sedikit. Namun, setiap kali saya melihat Sumo, itu adalah perubahan yang mengguncang bumi, kekuatannya terbalik, dan momentumnya terbalik. Ji Hailan memiliki dorongan di hatinya, dia benar-benar ingin dekat dengan Sumo, untuk mengenal Sumo, untuk memahami orang seperti apa dia, tetapi dia tahu bahwa ini tidak mungkin. Ji Tao melirik Ji Hailan dengan ekspresi merenung di wajahnya, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran Ji Hailan. Pada saat ini, tidak hanya Ji Tao yang menghela nafas di dalam hatinya, tetapi banyak ahli di surga dan alam manusia, termasuk dewa surga dan alam manusia, menghela nafas di dalam hati mereka. Untungnya, mereka tidak memiliki hubungan besar dengan Sumo. Waktu menunggu dan terus berlalu, dan pada dasarnya tidak ada komunikasi antara 10 kekuatan utama Taois. Beberapa hari lagi berlalu, dan 3.000 buah dao di pohon dao sudah sangat cerah dan mempesona. Ini datang usia. Ini akan segera datang, paling lama setengah jam. Mungkin matang dalam seperempat jam. Adegan menjadi berisik lagi, karena buah dao akan matang. Semua orang, buah dao akan matang, ini adalah aturan lama, setiap kekuatan meninggalkan satu orang, dan yang lainnya mundur ribuan mil. Hailisan dari Domein Dewa Yunlan adalah yang pertama berbicara, lalu dia melambaikan tangannya, dan kerumunan Domein Dewa Yunlan di belakangnya. Orang-orang kuat semuanya terbang ke kejauhan. Iya. Pembangkit tenaga dari kekuatan utama jalan mengangguk satu demi satu, dan kemudian masing-masing meninggalkan salah satu pembangkit tenaga, dan yang lainnya mundur. Sumo melambai ke tetua agung dan yang lainnya, lalu tetua agung dan yang lainnya semua mundur, menjauh dari Dao Shu. Ratusan juta prajurit yang berkumpul juga mundur. Mereka tidak berani bersaing dengan kekuatan utama jalan untuk buah dao, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Namun, mereka juga memiliki peluang, yaitu, sepuluh kekuatan tingkat Tauis teratas. Ketika bersaing untuk buah tau, jika Dao Guo meninggalkan pohon tau ribuan mil jauhnya, mereka dapat mengambil tindakan untuk memperkosanya, yang dianggap sebagai sepuluh kekuatan tingkat Tauis teratas. Beri mereka harapan. Di masa lalu, hampir setiap kali ada dua atau tiga ikan yang lolos dari jaring, mereka akan menyimpang ribuan mil dari pohon jalan. Segera, ratusan juta prajurit mundur ribuan mil jauhnya, hanya menyisakan Sumo dan sembilan orang lainnya sebelum Dao Shu. Kuil Guang Tian meninggalkan Kaisar Dewa Kekacauan, Alam Dewa Yunlan meninggalkan Heilisan, Due Hai meninggalkan Yuan Feng, dan Alam Dewa Qianli meninggalkan pria parubaya yang menanyai Sumo. Yang kuat, dan empat kekuatan utama lainnya, hampir tertinggal. Semua orang tua. Namun, hanya ada sembilan orang di tempat kejadian, dan semua orang di Kian Kun Sen San benar-benar mundur, tidak meninggalkan siapapun, yang membuat banyak orang sedikit terkejut. Astaga! Pada saat ini, dari jarak yang sangat jauh, cahaya hitam biasa mengejutkan, dan datang ke pohon jalan seperti kilat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik khusus, dengan tinggi tubuh lebih dari 30 kaki. Tubuhnya hitam pekat, tapi dia memancarkan cahaya merah darah. Ini adalah iblis, dengan mata sipit seperti dua pisau pendek, mata merah, seluruh tubuhnya tampaknya terdiri dari tulang hitam, kaki besar, hanya tiga jari kaki yang panjang, dan telapak tangannya seperti cakar hewan yang tajam. Yang paling menakjubkan adalah itu orang ini memiliki dua tanduk panjang sekitar empat kaki di kepalanya, dan dua pasang sayap gelap di punggungnya. Raja Iblis, mengapa kamu di sini? Ketika semua orang melihat Demon Rache ini, mereka langsung bingung, karena Demon Rache ini adalah penguasa rilem dari Demon Rilem. Buah dao akan matang, apakah Raja Iblis berani memperjuangkannya? Semuanya, kali ini, Raja Iblis akan mewakili Gunung Langit dan Bumiku untuk bersaing memperebutkan buah dao. Pada saat ini, pria kuat yang dipimpin oleh Kian Kun Sen San, yang telah mundur ke kejauhan, berteriak keras. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah, dan mereka bekerja keras. Pekerjaan selanjutnya, kamu Kian Kun Sen San, benar-benar membiarkan Iblis mengambil tindakan. Hei hei, kamu tidak memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan Gunung Langit dan Bumi, jadi kamu hanya menggunakan metode ini. Hahaha, Taui Kian Kun adalah yang tertinggi, jadi tidak ada yang bisa menggunakannya. Sebenarnya biarkan Raja Iblis melakukannya untukmu. Banyak orang yang menyemprotkannya. Mereka tidak memveto keputusan Kian Kun Sen San, tetapi menyindir Kian Kun Sen San. Sebab, Anda bisa meminta bantuan asing. Ini selalu menjadi aturan. Namun, sangat sedikit kekuatan yang meminta bantuan asing, karena orang-orang terkuat pada dasarnya berada di antara 10 kekuatan teratas mereka. Raja Iblis dan Raja Penjara, meskipun sangat kuat, selalu tidak populer di benua Yuan Shi karena mereka termasuk tipe alternatif. Pada dasarnya, Sumo tidak pernah mengundang mereka. Tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa kali ini, Kian Kun Sen San benar-benar mengundang Raja Dunia Iblis. Hal ini membuat banyak orang kesal. Bagaimanapun, Raja Dunia Iblis terlalu kuat dan memiliki alat bawaan Tau, yang membuat semua orang kehilangan keuntungan mereka dalam sekejap. Aturan tidak menetapkan bahwa Raja Iblis tidak dapat mengambil tindakan. Semua pembangkit tenaga listrik dari Kian Kun Divine Mountain mencibir. Untuk mendapatkan lebih banyak buah dao, mereka harus meminta bantuan asing. Karena dalam beberapa waktu terakhir, buah dao yang mereka ambil dari Kian Kun Sen San adalah yang paling sedikit. Jika ini terus berlanjut, kekuatan Kian Kun Dao Zu akan ditarik oleh Dao Zu lain, yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak malu, mereka akan menggunakan Raja Iblis kali ini. Tidak tahu malu. Kian Kun Sen San benar-benar konyol. Berengsek. Orang-orang dari pasukan besar lainnya berbicara dengan tajam, tetapi mereka tidak berdaya. Untungnya, Iblis bukanlah tahanan, dan mangkuk jiwa dewa tahanan lebih cocok untuk mengambil buah dao. Su Mo tidak berbicara, dia hanya menatap Master Iblis yang pendiam itu dengan penuh minat. Tuhan Iblis ini sangat berbeda dari leluhur Iblis di dunia yang sepi. Ini bukan hanya kesenjangan dalam kekuatan, tetapi juga kesenjangan dalam garis keturunan dan penampilan. Dengan kata lain, Master Iblis ini lebih dekat dengan esensi Iblis, meskipun ia tampaknya tidak memiliki energi Iblis. Setelah orang-orang dari beberapa kekuatan besar mencibir kian kunsensan, mereka semua menyerah dan mulai menatap pohon dao dengan seluruh perhatian mereka. Karena tidak mungkin melenyapkan Iblis, itu hanya bisa begitu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan di tengah benua Yuan Shi, ternyata sangat tenang. Ratusan juta prajurit mengepung pohon dao ribuan mil jauhnya. Sebelum pohon dao, sumo dan sepuluh pria kuat lainnya menatap buah dao. Semua orang bernapas dengan cepat. Buah dao hanya bisa dipetik ketika sudah benar-benar matang. Pada saat mereka benar-benar matang, kompetisi akan segera dimulai. Warriors promise sebab 2935, menang dan kehilangan poin tajam. Semua orang menunggu, dan waktu tampaknya melambat. Sembilan pembangkit tenaga listrik, termasuk Demon World Lord, Chaos God Emperor, dan Hylisan, semuanya sudah siap. Tidak ada aturan yang jelas untuk memeras buah dao, yaitu mereka yang bisa mendapatkannya, berbicara dengan kekuatan. Wajah sumo tenang, 3000 buah dao, dia bertekad untuk menang, dan sembilan orang lainnya tidak dapat bersaing dengannya. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, tetapi akhirnya, 3000 buah dao tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang luar biasa, menyilaukan dan menyilaukan, menjadi keberadaan yang paling mempesona di dunia ini. Dalam sekejap, Kaisar Dewa Kekacauan dan sembilan orang lainnya semuanya tertembak. Sembilan orang ini adalah tokoh dengan peringkat tertinggi di bawah Master Dao di benua Yuan Shi. Tidak hanya mereka kuat, tetapi metode mereka juga sangat misterius. Misalnya, Hailisan dari domain Dewa Yunlan, sebagai penguasa Taois Yunlan, seorang antik tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mahir dalam berbagai jenis kekuatan dao. Begitu orang ini bergerak, itu adalah dao of space, dan kekuatan luar biasa mengalir keluar, dan dia ingin mengambil ke 3000 buah dao. Ya, 3000. Meskipun pohon dao sangat besar, semua 3000 buah dao berada dalam kendalinya, jadi tentu saja dia tidak akan memperbudak hanya satu dari mereka. Kaisar Dewa Kekacauan juga luar biasa. Dia sebenarnya menggunakan semacam teknik avatar. Dia berubah menjadi 99 avatar kacau dalam sekejap dan mengelilingi seluruh pohon tao. Dengan kata lain, siapapun yang ingin memperkosa buah tao harus melewatinya. Lulus ini. Yuan Feng Do Hai sama kuatnya. Dia melemparkan jalan psikedelik, dan dalam sekejap, radius 10.000 mil di mana pohon dao berada benar-benar diselimuti lingkungannya. Segera, ada raksasap psikedelik yang tak ada habisnya menyerang semua orang, dan dia sedang menunggu kesempatan untuk mengambil buah. Karakter yang paling kuat tidak lain adalah Demon World Lord. Aku tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang ditunjukkan Raja Iblis. Segera, pikiran Iblis menakutkan yang tak terbatas menyerbu pikiran semua orang dan mencoba menghancurkan kesadaran semua orang. Persaingan sudah diambang pecah. Dalam radius ribuan mil di sekitar pohon dao, semua orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka, dan bahkan berhenti bernapas. Mereka sangat menantikan untuk melihat hasil dari kompetisi ini, berapa banyak buah yang bisa didapat setiap vaksi, dan seberapa kuat Raja Iblis yang kuat. Apakah Tuan Muda Kota Waktu dan Ruang yang baru dipromosikan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan buah dao? Tentu saja, yang lebih mereka nantikan adalah bahwa dalam jarak dekat, ada beberapa buah dao yang bisa dilewatkan dan biarkan mereka dapatkan. Ini adalah ledakan. Pada saat buah dao matang, di mana pohon dao berada, semua jenis kekuatan dao meletus, situasinya berubah, kekosongan mendistorsi, dan waktu membeku. Su Mo juga menembak. Dia tidak menembak dao Guo, tetapi pada Hailisan dan sembilan orang lainnya. Hanya dengan mengalahkan sembilan orang ini dia bisa mendapatkan semua buah dao. Astaga! Hampir pada saat buah dao matang, dia mundur dan terbang ke langit. Dia mengulurkan telapak tangannya yang panjang, dan membantingnya ke arah Dao Shu Demon Lord dan yang lainnya di depannya. Ledakan! Langit dan bumi terguncang, dan kekosongan hancur. Tangan raksasa yang tak terlihat, yang selalu sebesar gunung, memegang Raja Iblis dan sembilan orang lainnya bersama-sama dengan pohon dao di dalamnya, dan menyusut dengan cepat. Semua kekuatan pemblokiran, semua lenyap. Apakah itu pikiran magis menakutkan Master Iblis, Jalan Ruang Angkasa yang kuat dari Hailisan, atau Ilusi Magis Yuan Feng, semua kekuatan langsung hancur dalam paket telapak tangan besar ini. Ratusan juta prajurit, semuanya gila, mata mereka hampir keluar dari rongganya, menyaksikan pemandangan ini dengan tidak percaya. Kekuatan dao besar yang terkandung dalam telapak tangan raksasa yang menakutkan ini membuat semua orang merasa kedinginan. Ratusan Spesies Telapak tangan raksasa tak terlihat yang besar dan menakutkan ini sebenarnya dibentuk oleh kekuatan ratusan jalan, penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan, cukup untuk menghancurkan segalanya. Ledakan Telapak tangan besar yang tak terlihat, mengikuti gerakan sumo, dengan cepat terlipat, dan segera mengepal dengan kuat. Rusak Hancurkan dia Mencari kematian Raungan panik bergema di telapak tangan besar, raungan Hailisan dan yang lainnya. Di tangan raksasa yang menakutkan ini, mereka berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan bahaya kematian. Kekuatan dao besar di telapak tangan terus-menerus menekan mereka, membuat mereka tidak dapat bercinta lagi. Buah dao, bahkan jika buah dao ada di depan mereka. Ledakan Raungan itu mengguncang langit, dan sembilan orang dengan panik melawan tangan raksasa sumo, tetapi tidak berhasil. Kesenjangan dalam kekuatan tidak lagi pada tingkat yang sama. Segera, tangan raksasa itu mengencang sepenuhnya dan melewati pohon dao yang besar, karena pohon dao tidak akan rusak. Tentu saja, 3000 buah dao di atas pohon dao semuanya dipetik oleh tangan raksasa, dan tidak ada yang tertinggal. Adapun Raja Iblis dan yang lainnya, di bawah tekanan tangan besar, mereka semua telah dihancurkan dan berubah menjadi aliran udara besar yang kacau. Tentu saja, sumo tidak membunuh siapapun. Orang-orang ini semua sangat kuat, dan mereka pasti tidak akan mati. Astaga! Kekuatan tangan besar dibagi menjadi 2, 3000 buah dao, terbungkus kekuatan misterius, bergegas menuju sisi sumo. Semua ini sangat lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dari saat buah dao matang hingga saat buah dao terbang di depan sumo, dibutuhkan kurang dari setengah mata. Semua orang di antara penonton terkejut. Aku tak sabar untuk itu. Kemenangan dan kekalahan itu curam. Raja Iblis dan beberapa kekuatan super lainnya sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sumo, dan mereka ditekan dalam sekejap, yang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Saya pikir persaingan untuk Daoguo pasti akan sekuat sebelumnya. Pada akhirnya, Raja Iblis harus menjadi pemenang terbesar, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Bagaimana sumo ini bisa begitu kuat? Dengan kekuatan sendiri, langsung kalahkan sembilan tuan Iblis dan perebutkan semua buah dao. Kekuatan semacam ini, saya khawatir itu akan mendekati kekuatan Master Tao. Ratusan juta pejuang menatap kosong pemandangan ini, dan hati mereka bergejolak. Namun, mereka yang tidak mengenal sumo sebelumnya mungkin baik-baik saja, karena mereka tidak mengetahui kekuatan sumo sebelumnya. Namun, Jitao dan orang lain dari surga dan dunia manusia, serta kepala penjara dan orang lain dari dunia dewa, mereka jelas tahu tingkat kekuatan sumo ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun, untuk pembangkit tenaga listrik seperti mereka, itu hanya satu jentikan jari. Dan pada saat ini, kekuatan sumo telah meroket ke tingkat yang menakutkan. Oleh karena itu, pada saat ini, kognisi Jitao dan yang lainnya telah terkena dampak yang menghancurkan, terutama Jihailan. Astaga! 3000 buah dao terbang ke tubuh sumo, dan telapak tangan kosong yang menghancurkan Raja Iblis dan yang lainnya juga menghilang bersama angin. Raja Iblis, Kaisar Dewa Kekacauan dan yang lainnya segera menyatukan kembali tubuh mereka, tetapi dua dari mereka tidak dapat memulihkan tubuh mereka, dan hanya roh primordial yang tersisa. Semuanya, ayo pergi. Sumo terkeke ringan, melihat tumpukan buah dao di depannya, dan dengan lambayan tangannya yang besar, dia ingin menyingkirkan 3000 buah dao. Meskipun Raja Iblis dan yang lainnya tidak mau, mereka tidak berdaya. Mereka sudah terluka dan kekuatan mereka sangat rusak. Terlebih lagi, kekuatan sumo sangat mengerikan sehingga mereka tidak bisa bersaing sama sekali. Ledakan Pada saat ini, ledakan yang menghancurkan langit tiba-tiba terdengar, dan di atas langit, telapak tangan putih besar, seolah-olah itu adalah langit, ditekan dengan keras. Warriors Promise Bab 2936 banding 9 Taois. Telapak tangan putih besar muncul tanpa peringatan, terbungkus kekuatan besar yang menembus langit dan bumi, dan menekan dengan keras. Begitu telapak tangan muncul, kekuatan mengerikan yang melilitnya langsung menyapu semua orang di sekitar Daoshu kecuali sumo. Tidak seorang pun, tidak ada kekuatan yang bisa melawan. Kekuatan mengerikan, menekan dunia. Kekuatan pukulan ini langka dan tak tertandingi di dunia. Dimanapun telapak tangan mencapai, tampaknya ruang terisolasi dan waktu terputus. Pada saat ini, sumo berada di bawah telapak tangan. Tidak hanya dia tidak terpesona oleh angin telapak tangan, tetapi dia dihadapkan dengan kekuatan penindasan yang sangat kuat. Kekuatan ini tidak terbatas dan kuat, menindas tubuh fisik dan roh primordialnya, mengisolasi dia dari semua koneksi dengannya, seolah-olah dia berada di ruang dan waktu lain. Akhirnya tidak tahan lagi. Namun, sudut mulut sumo menunjukkan senyum dingin, karena dia mengharapkan situasi seperti itu terjadi, dan dia sudah siap untuk itu. Akhirnya, ada tembakan taois. Sumo tidak panik sama sekali. Kekuatan penindasan tidak banyak berpengaruh padanya. Dia langsung mengumpulkan semua buah dao, mengangkat telapak tangannya, dan menepuk telapak tangan putih yang menghadap ke penindasan. Kekuatan Boundless Avenue diringkas dalam kekuatan sumber, dan tangan putih besar terguncang. Dengan telapak tangan ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Kekuatan telapak tangan tidak lebih lemah dari telapak tangan putih. Ledakan. Ada ledakan keras, mengguncang delapan limbah, telapak tangan saling bertabrakan, dan langit runtuh. Gelombang kejut yang tak terbatas, seperti tsunami, menyapu ke segala arah, menghancurkan semua keberadaan, dan mengubah ratusan ribu mil menjadi ketiadaan. Namun, ada pohon dao di sini, dan semua kekuatan tidak dapat menghancurkan pohon dao, juga tidak dapat menghancurkan tanah asing ini. Sumo berdiri tegak dan menatap sosok di atas. Pada saat ini, di atas langit yang tak berujung, sembilan orang perlahan turun, dan salah satu dari mereka menembak. Sembilan taois ada di sini. Wajah Sumo sedikit bermartabat. Dia tahu bahwa sembilan orang ini akan muncul, dan dia akan menghadapinya dengan hati-hati. Pada saat ini, ratusan juta prajurit yang telah mundur jauh semuanya dalam keadaan malu. Mereka ditolak oleh angin telapak si Chai Dao Master. Meskipun mereka tidak bisa menolak, angin palem tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahaya apapun. Pada saat ini, prajurit yang tak terhitung jumlahnya ini, semuanya melayang di udara, sangat sunyi. Semua orang tampaknya mengaum dan membenturkan hati mereka, mengguncang pikiran mereka. Ya Tuhan, apa yang kita lihat? Kemudian, Sumo, dengan kekuatannya sendiri, benar-benar mengguncang pamor guru Tao, bagaimana mungkin? Semua orang terkejut, Sumo benar-benar mengalahkan Tao tanpa satu pukulan, apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Sumo sudah sebanding dengan Tuan Tao. Di benua Yuan Shi, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, apakah Taoist ke-11 akhirnya lahir? Apakah kamu ingin membunuh para junior ketika Master Dao ada di sini? Sumo tersenyum dingin, tidak rendah hati atau sombong. Pada saat yang sama, dia telah menelan 3.000 buah Dao pada saat yang sama, kekuatan obat dari 3.000 buah Dao. Segera memasuki tubuhnya terus-menerus, dan segala macam wawasan Dao yang misterius mengalir ke dalam pikirannya satu demi satu. Sumo sedang mengamati sembilan orang ini, dan yang mengejutkannya adalah bahwa yang disebut sebagai guru Tao sebenarnya adalah seorang guru Tao. Namun, aura sembilan orang ini jauh melebihi posisi tiang besar alam Dao, tetapi alam itu masih merupakan posisi tiang besar alam Dao. Dengan cara ini, ranah posisi tiang besar sudah menjadi puncak benua Yuan Shi. Di atas langit, sembilan Taoist turun dan mengepung Sumo di tengah. Sembilan master Tao sedikit mengernyit, dengan keterkejutan di mata mereka. Sumo, kami semua meremehkanmu. Salah satu lelaki tua berkepala botak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pria tua itu mengenakan jubah linen, dengan sosok yang sedikit montok, kepala botak mengkilap, dan untayan manik-manik rosario besar di lehernya. Penampilan seperti ini terlihat seperti seorang budis. Sumo tahu bahwa inilah yang disebut Dao Master Duer. Meskipun dia belum pernah bertemu master Dao, dia telah mengenal tetua agung dan Honghuang Zulong begitu lama, dan dia tahu lebih atau kurang beberapa karakteristik dari master Dao. Orang tua berkepala botak itu sangat tercengang. Dia baru saja mengeluarkan telapak tangan. Dia berpikir bahwa satu telapak tangan akan cukup untuk menekan Sumo dan mengambil semua Dao Guo. Karena telapak tangan itu mengandung kekuatan Dao yang sangat kuat, itu menyegel roh primordial, menjebak tubuh, menekan kekuatan kultivasi, dan mengisolasi ruang dan waktu. Saya tidak menyangka kekuatan Sumo begitu kuat. Di bawah telapak tangan itu, dia bisa dengan mudah mengumpulkan buah Dao dan memblokir serangannya. Saya sudah mendapatkan buah Dao, dan tidak mungkin bagi Anda untuk merebutnya kembali. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Sumo sih tidak takut, bahkan ketika menghadapi sembilan master Dao pada saat yang sama, dia juga tenang. Sikap ini mengejutkan ratusan juta prajurit. Kekuatan macam apa yang bisa membuat Sumo begitu percaya diri, begitu percaya diri di hadapan sembilan Taois? Sumo, kami di sini bukan untuk membunuhmu, kalau tidak kami pasti sudah menembak. Seorang Taois setengah baya angkat bicara. Pria ini tak tertandingi dalam ketampanannya, dengan temperamen mulia yang tak tertandingi, seperti kaisar surgawi yang menghadap semua makhluk hidup. Dia tampak tenang dan melanjutkan, kami ingin bertanya apakah Anda ingin menyelamatkan guru ruang dan waktu. Ya atau tidak, apa taruhannya? Sumo menatap pria paru baya yang tampan dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa orang ini adalah Taois Yunlan. Dikabarkan bahwa Taois Yunlan tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Itu pasti orang ini. Namun, Sumo tidak mempercayai kata-kata pihak lain. Telapak Taois Duer pasti akan membunuhnya. Namun, melihat bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Duer, dia tidak terus menembak. Jika kamu ingin menyelamatkan guru Tao waktu dan ruang, kamu akan menjadi musuh kami dan benua Yuan Shi. Kami pasti tidak akan setuju. Tao Yunlan berkata dengan sungguh-sungguh. Jika saya mengatakan saya tidak akan menyelamatkan Anda, apakah Anda percaya? Sumo bertanya balik, dia siap bertarung, karena, apakah dia menyelamatkan penguasa ruang dan waktu, orang-orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Dengan kata lain, para Taois ini tidak akan membiarkannya mengambil risiko ini. Hanya dengan membunuhnya atau sepenuhnya menekannya, para Taois ini akan merasa lega. Tidak ada gunanya berbicara. Pada saat ini, Dao Master Seng Tian yang agung dan perkasa angkat bicara, matanya acuh tak acuh, dia menatap Sumo, dan berkata, Sumo, takdirmu hanya bisa ditekan di pohon Dao seperti Dao Master of Time and Space. Titik, selama-lamanya. Candaan. Sumo mencibir dan berkata dengan dingin, kamu tidak bisa memutuskan nasibku, dan siapapun juga tidak bisa. Dia penuh percaya diri, apa yang bisa dilakukan sembilan Taois, dan sekarang dia tidak takut pada segalanya. Tak satu pun dari sembilan guru Tao berbicara lagi. Mereka semua menatap Sumo. Keberadaan Sumo merupakan ancaman bagi mereka. Karena itu adalah ancaman, mereka hanya bisa dibunuh atau ditekan. Sumo sudah siap. Dengan kilatan cahaya di tangannya, dia mengeluarkan tomahawk Tao yang sangat besar, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba meletus. Perang akan segera pecah. Jutaan mil jauhnya, langit padat penduduk, dan semua orang bersemangat. Tuan muda kota waktu dan ruang, Sumo, ingin melawan sembilan tuan Tao sendirian, yang mengejutkan hatinya, tetapi semuanya benar. Namun, semua orang lebih terkejut oleh waktu dan ruang Tao. Waktu dan ruang Tao yang paling kuat tampaknya ditekan di pohon Tao. Tidak heran kota waktu dan ruang telah begitu rendah tahun ini. Betul sekali. Pada saat ini, semua orang juga mengerti bahwa sembilan Taois khawatir Sumo akan menyelamatkan Taois ruang dan waktu, jadi mereka menyerang Sumo dan menahan kemungkinan masa depan. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Jalan ruang angkasa yang luas dan tak terbatas meletus, langsung menyelimuti Sumo dan sembilan guru Tao. Itu adalah salah satu master Tao yang menggunakan jalan luar angkasa yang kuat untuk secara instan mentransfer ruang tempat mereka berada, menarik mereka lebih dekat ke lautan kekosongan yang tak berujung. Oleh karena itu, Sumo dan sepuluh orang lainnya meninggalkan benua Yuan Shi hampir seketika, jauh dari pandangan semua orang. Sumo tidak melawan, karena itu tidak berdampak banyak padanya. Hanya dalam waktu singkat, di antara 3.000 buah Tao, yang paling penting telah diserap dan disempurnakan olehnya. Untuk Tao khusus seperti Time Avenue, Space Avenue, Samsara Avenue, Del, dia langsung melonjak. Banyak. Warriors promis sebab 2.937, tidak ada lagi Taoist di benua Yuan Shi. Sumo dan sembilan Taoist menghilang di atas benua Yuan Shi dan menghilang kepandangan banyak orang. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap pemandangan ini dengan linglung. Ini benar-benar acara prioritas utama yang telah terjadi di benua Yuan Shi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak terbayangkan bahwa Sumo akan melawan Sembilan Taoist sendirian. Siapa Sumo ini, dan mengapa dia begitu kuat? Belum pernah mendengarnya sebelumnya, seolah-olah itu muncul begitu saja. Namun, tidak peduli seberapa kuat Sumo, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Sembilan Taoist, dan dia pasti akan kalah. Petik 2.2 Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya mengganggu, dan ratusan juta prajurit mendidih karenanya. Namun, tidak semua orang menunggu hasilnya. Ada banyak orang yang mahir di jalan luar angkasa, yang telah mengejar mereka, dan pergi untuk mengamati situasi pertempuran di sepanjang lintasan transfer ruang angkasa. Misalnya, para tetua besar kota ruang dan waktu, seperti kepala penjara, master iblis, dan pembangkit tenaga listrik tingkat Tao lainnya, menyerang lebih dari 200 orang. Namun, meskipun orang-orang ini kuat dan space Tao tidak lemah, mereka sama sekali tidak dapat mengejar Sumo dan Sembilan Master Tao. Karena, setelah mengejar beberapa saat, mereka menemukan bahwa ruang itu sangat kacau, waktu dan ruang sangat terdistorsi, dan aturan seluruh dunia benar-benar tidak teratur. Banyak orang melacak selama setengah jam, melintasi lautan kehampaan yang tak berujung, dan terbang di atas lusinan dunia besar, tetapi mereka tidak menemukan Sumo dan Sembilan Taoist. Pada akhirnya, orang-orang ini hanya bisa kembali dengan marah, kembali ke tempat Daoshu berada, dan menunggu dengan tenang. Sudah lama sekali, sudah waktunya untuk menentukan pemenang. Ya, apakah Sumo begitu kuat sehingga dia bisa melawan Sembilan Taoist begitu lama? Sumo ini benar-benar luar biasa. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya diam-diam berbicara, mereka semua menunggu, mereka tahu bahwa setelah kemenangan Sembilan Tao, mereka pasti akan kembali. Bagaimana jika Sumo menang? Kemungkinan ini sangat kecil, tetapi jika Sumo menang, dia pasti akan kembali, menunjukkan kekuatannya sebagai penguasa tunggal di benua asli. Banyak orang yang penuh dengan kekhawatiran. Misalnya, orang-orang dari kekuatan utama Sembilan Tao Besar, atau orang-orang dari surga dan dunia manusia, dunia iblis dan kekuatan lainnya. Di masa lalu, sepuluh Taoist bersama, memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan benua Yuan Shidamai. Namun, jika Sumo adalah satu-satunya penguasa benua primitif, maka tidak apa-apa. Tidakkah mereka yang menaati saya akan berhasil dan mereka yang menentang saya akan binasa? Namun, semua orang sangat percaya diri dengan kekuatan Sembilan Master Tao. Master Tao dari benua Megatron Yuan Shidamai adalah yang tertinggi dan tidak dapat dikalahkan oleh Sumo. Semuanya, kembali ke Kota Ruang dan Waktu. Penatua Agung tampak serius dan berbisik kepada para penatua lainnya di Kota Ruang dan Waktu. Penatua yang hebat, Tuan Muda, bisakah dia menang? Kedua tetua bertanya dengan tidak yakin. Menang atau tidak menang, itu tidak penting lagi. Tetua Agung berkata, dia tidak tahu apakah Sumo bisa menang, tetapi tidak masalah, menang atau kalah, hasilnya sama. Bukankah itu penting lagi? Kenam tetua tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak begitu mengerti arti dari para tetua. Bagaimana mungkin itu tidak penting? Benua, ayo kembali dulu. Penatua melambaikan tangannya, dan kemudian memimpin untuk pergi ke Kota Ruang dan Waktu. Melihat ini, enam tetua lainnya mengikuti yang lebih tua dan kembali ke Kota Ruang dan Waktu. Kecuali para tetua agung dan tujuh tetua lainnya di Kota Ruang dan Waktu, ada ratusan juta prajurit di tempat kejadian, tetapi tidak ada yang tersisa. Tunggu. Waktu terasa sangat lambat, semua orang menunggu selama satu jam, dan akhirnya ada hasilnya. Di atas pohon jalan, tinggi di langit, ruang sedikit berfluktuasi, dan sosok dalam keadaan malu muncul di depan semua orang. Semua orang terkejut ketika mereka melihatnya. Karena sosok ini adalah Sumo, pada saat ini Sumo, seluruh tubuhnya bobrok, berlumuran darah, rambutnya acak-acakan, temperamennya berantakan dan lemah. Semua orang menatap Sumo dengan kaget, tanpa mencibir Sumo sama sekali, karena ketika Sumo kembali, itu berarti dia menang, setidaknya dia tidak kalah. Bernapas. Dua napas. Tiga napas. Adegan itu hening selama lebih dari selusin napas, dan masih tidak ada tau lain yang muncul, dan semua orang semakin panik. Pada saat ini, seseorang terbang ke depan dengan gemetar dan bertanya dengan cemas, di mana sembilan guru tau. Orang yang bertanya adalah Hailisan dari domain Dewa Yunlan. Dia tidak bisa mempercayainya. Sumo kembali, tetapi tidak satu pun dari sembilan taois yang kembali. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa sembilan taois telah dikalahkan, mungkin mati, atau ditekan oleh Sumo. Semua orang menatap Sumo, menunggu jawaban Sumo. Ini adalah jawaban yang sangat ingin diketahui semua orang. Sumo berdiri tinggi di atas pohon dao, menyeka darah di sudut mulutnya, dan menunjukkan senyum dingin. Dia melihat kesekeliling miliaran prajurit ke segala arah, dan berkata dengan keras, mulai sekarang, benua Yuan Shi, akan ada tidak lagi menjadi taois. Ledakan. Begitu pernyataan ini keluar, itu meledak di hati semua orang seperti guntur kuno, dan bahkan menyebabkan banyak orang kuat mengguncang tubuh mereka, hampir goyah. Kerumunan benar-benar ketakutan. Apakah sembilan taois sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Sembilan taois tertinggi, begitu kuat, bagaimana mereka bisa mati setelah dihormati begitu lama di benua Yuan Shi? Tidak, itu tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa taois yang naik tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa mati. Tidak mungkin, Tao Kian Li abadi, tidak mungkin dibunuh. Sumo, jangan berbohong padaku. Petik 2, petik 2. Dalam sekejap, teriakan marah yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Mata orang-orang ini merah dan mereka menatap Sumo. Mereka tidak percaya kata-kata Sumo, dan mereka tidak ingin mempercayai kata-kata Sumo. Mereka menghormati dan mengikuti Master Tao seumur hidup, Master Tao tertinggi dari benua Yuan Shi, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah. Namun, meskipun orang-orang ini marah dan tidak mau mempercayai kata-kata Sumo, mereka sudah tahu jawabannya di hati mereka. Karena banyak orang menggunakan metode khusus untuk mengetahui karakteristik kehidupan guru Tao mereka, tetapi tidak menemukan apapun. Ambil Hailisan, misalnya, yang merupakan mantan Master Taoise Yunlan. Dia memiliki kartu pesanan Taoise Yunlan di tubuhnya, tetapi pada saat ini, kartu spiritual itu benar-benar hancur di harta ruang angkasanya. Ini menunjukkan bahwa Taoise Yunlan benar-benar mati. Yuan Feng dari Duhai sudah menggunakan metode rahasia, mengandalkan hubungan spiritualnya dengan Taoise Duer untuk menemukan jejak Taoise Duer, tetapi dia juga tidak menemukan apapun, dan hubungan antara pikiran dan jiwanya telah sepenuhnya memotong. Adapun orang-orang dari pasukan lain, mereka semua tampak terpana. Sembilan Taoise meninggal, dan Sumo sendirian di benua Yuan Shi. Tuhan, itu benar-benar berubah. Dunia multi kutub, mulai sekarang hingga unipolar. Tuan penjara dan Tuan Iblis keduanya memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Mereka tidak terkejut atau menyesal. Ekspresi di mata mereka sangat rumit dan sulit dipahami. Astaga! Pada saat ini, di kota ruang dan waktu, Tetua Agung terbang lagi. Dia berdiri di tepi kota ruang dan waktu, memandang Sumo dari kejauhan, mengepalkan tinjunya ke Sumo sedikit, dan berkata dengan suara yang jelas, Tuan Muda tidak terkalahkan di dunia ini. Tolong, Tuan Muda, segera potong Tuan Tao, selamatkan Tuan waktu dan ruang lolos dari masalah. Petip 2 Suara Tetua Agung, Sumur kuno tidak memiliki gelombang, tidak ada kegembiraan atau kegembiraan, dan suara nyaring menyebar ke seluruh dunia, dan itu kuat ke segala arah. Pena Tua, karena saya sudah tak terkalahkan, mengapa saya harus menyelamatkan Dao Master of Time and Space? Sumo menatap sesepuh dengan senyum cerah di wajahnya. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Ya. Sumo tidak terkalahkan, bagaimana dia bisa menyelamatkan penguasa ruang dan waktu dan menjadi penguasa tunggal benua Yuan Shi, bukankah lebih baik? Tuan Muda, hari ini Anda diberikan oleh kota ruang dan waktu, oleh penguasa ruang dan waktu, tidakkah Anda ingin menghianati penguasa ruang dan waktu? Dunia ini selalu hidup untuk dirinya sendiri, bukan? Sumo tertawa kecil dan berkata dengan keras, Pena Tua Tua, saya berhutang waktu dan ruang kepada kota atas kebaikan Sumo, kebaikan yang saya berhutang kepada penguasa waktu dan ruang, dan saya pasti akan membayarnya di masa depan, tetapi penguasa ruang dan waktu, maaf, saya tidak bisa membiarkannya pergi untuk saat ini. Keluar. Itu benar sifat manusia. Tidak ada yang bisa dipercaya. Pena Tua itu mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu kamu bisa melakukannya sendiri, tapi mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali. Apa maksudmu? Sumo sedikit mengernyit, seolah-olah dia tidak mengerti arti dari Tetua Agung. Tetapi pada saat ini, mutasi semakin meningkat. Di atas pohon dao, pada jarak puluhan mil dari Sumo, ruang berfluktuasi lagi, dan dua sosok muncul pada saat yang sama. Warriors Promise Bab 2938, pulihkan semua satu semuanya. Kedua orang ini adalah orang parubaya, salah satunya tinggi dan lurus, dengan sikap agung, dan matanya bersinar. Orang ini tidak lain adalah reinkarnasi asli Tiansun. Orang lain jelas bukan entitas nyata, tetapi energi roh hantu yang kental, tinggi dan perkasa, misterius acuh tak acuh. Reinkarnasi Surgawi Yang Mulia, Waktu dan Ruang Daois Melihat ini, Sumo tercengang, seolah-olah dia tidak mengharapkan mereka berdua muncul pada saat ini. Reinkarnasi Tiansun tidak pernah muncul sejak dia menghilang di Yunlan Gridworld, dan avatar Master Tao telah disembunyikan di ruang dan waktu lain. Sekarang keduanya tiba-tiba muncul, yang jelas tidak biasa. Sumo, aku memberimu keberuntungan tertinggi, sehingga kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan sembilan Taoise hari ini, tetapi kamu telah mengecewakanku terlalu banyak. Avatar dari Taoise Master of Time and Space terlihat sangat ilusi. Dia menatap lurus ke arah Sumo, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior, katamu, apakah akan menyelamatkan atau tidak, semuanya mengikuti niat awal Junior. Ini adalah niat asli dari generasi muda. Sumo berkata dengan suara yang dalam, meskipun pihak lain memiliki kebaikan yang besar padanya, tetapi dalam menghadapi kenyataan, dia tidak bisa membiarkan tubuh pihak lain keluar dari masalah, setidaknya untuk sementara. Karena kamu tidak ingin mengambil tindakan, maka aku hanya bisa menyelamatkan diriku sendiri. Master of Time and Space berkata dengan suara ringan. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Avatar dari Master Waktu dan Ruang Tau pasti memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah mengandalkan reinkarnasi. Setelah melihat yang mulia surgawi reinkarnasi, Sumo sangat terkejut. Tingkat kultivasi orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat ekstrim Dao Rilem, yang benar-benar luar biasa. Anda harus tahu bahwa melalui melahap dan fusi, kecepatan kultivasinya 10 kali atau lebih dari 100 kali lipat dari prajurit biasa, tetapi meskipun demikian, ia baru saja mencapai alam Dao. Senior, apakah Anda ingin dia mengambil tindakan? Sumo melirik yang mulia surgawi reinkarnasi, pihak lain memiliki kemampuan untuk memotong pohon Dao. Dia skeptis. Tentu saja. Master of Time and Space mengangguk sedikit dan berkata, namun, dia membutuhkan kekuatanmu. Apa maksudmu? Mata Sumo sedikit menyipit, dan hatinya penuh kewaspadaan. Ketika avatar penguasa ruang dan waktu dan reinkarnasi muncul, dia selalu waspada. Sumo, kamu dan aku adalah satu tubuh, dan pada akhirnya akan menjadi satu. Reinkarnasi Tianzun berkata, wajahnya penuh dengan ketidakpedulian. Lelucon, saya tidak mau, siapa yang bisa memaksanya? Sumo mencibir dan berkata dengan percaya diri, bahkan jika kamu mencapai alam besar Dao, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku, Sumo, akan selalu menjadi diriku sendiri. Reinkarnasi Tianzun mendengar kata-kata itu, tidak membantah, hanya mencibir, lalu berbalik dan berjalan menuju penguasa ruang dan waktu. Sebuah pemandangan yang menakjubkan muncul. Tubuh kedagingan reinkarnasi Tianzun sebenarnya bergabung dengan avatar penguasa ruang dan waktu. Tidak buruk. Avatar dari Tao Master of Time and Space terintegrasi dengan reinkarnasi Heavenly Venerate, atau Master of Time and Space Tao mengontrol tubuh Reincarnation Heavenly Venerate. Anda, Sumo mengerutkan kening, menatap, Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, dengan bingung. Sumo, apakah kamu tahu bahwa kamu dan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi hanyalah bagian dari diriku? Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi terkekeh, tentu saja, Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi saat ini telah sepenuhnya menjadi penguasa ruang dan waktu. Tidak mungkin. Sumo berteriak, dia merasa tidak bisa dipercaya, dia adalah bagian dari Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, yang mungkin masih masuk akal, tapi, bagaimana mungkin dia dan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi menjadi bagian dari penguasa ruang dan waktu? Reinkarnasi Tianzun adalah kekuatan besar dari dunia tandus. Setelah banyak reinkarnasi, bagaimana dia bisa menjadi bagian dari penguasa ruang dan waktu jika dia ingin keluar dari dunia tandus? Tidak ada yang tak mungkin. Master of Time and Space menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ketika saya menemukan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, dia menjadi bagian dari saya. Sumo mengerutkan kening. Mungkinkah mantan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi hanyalah Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, dan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi kemudian ditangkap oleh Master Dao Ruang dan Waktu, atau apakah dia menggunakan beberapa cara khusus untuk menjadi bagian dari Master Dao Ruang dan Waktu. Sumo, ada sebab dan akibat di dunia ini. Anda adalah penyebab Anda menanam di tempat pertama, dan hari ini adalah waktu untuk menuai buah. Master of Time and Space berkata dengan acuh-ta'acuh. Setelah berbicara, dia membalikkan telapak tangannya, dan sosok yang tidak bisa dijelaskan muncul di telapak tangannya. Hal Benda ini, seperti cabang kering, panjangnya hanya 5 inci dan setipis jari, tetapi seluruh tubuhnya penuh dengan pancaran dan pancaran energi yang dalam. Ini adalah. Sumo tidak berkerut saat melihat benda ini, karena aura yang memancar dari cabang kecil ini sebenarnya sama dengan aura pohon dao. Benda ini adalah rimpang pohon dao, dan juga benda yang menundukkan garis hidupmu. Penguasa ruang dan waktu tersenyum, dan kemudian, rimpang pohon dao di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan cahaya yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi, tidak salah lagi tak terbendung. Pada saat rimpang meledak menjadi cahaya terang, saya melihat tubuh Sumo tiba-tiba bergetar, dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Anda. Sumo berteriak dengan keras, tetapi tubuhnya tampaknya benar-benar tertekan, jiwanya bergetar hebat, dan roh primordialnya benar-benar di luar kendali. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Sekelompok cahaya ungu yang menyilaukan perlahan ditarik keluar dari tubuh Sumo dan muncul. Ini adalah roh primordial ki ungu Hongmeng. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Sekelompok roh primordial pusaran yang menyusut perlahan terbang keluar dari tubuh Sumo. Ini adalah roh primordial terlarang yang menyertai pertumbuhan Sumo. Wajah Sumo menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Dia tampaknya berjuang, tetapi dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Roh primordial Anda, energi ungu primordial Anda, dan seluruh tubuh kultivasi Anda semuanya berasal dari saya. Hari ini, saya akan mengambil semuanya kembali. Master Waktu dan Ruang Tau berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, pemandangan itu sangat sunyi, dan ratusan juta prajurit di kejauhan menatap pemandangan ini. Apa yang terjadi hari ini benar-benar mengejutkan mereka. Sumo yang perkasa dan perkasa mengalahkan sembilan Tauis dan menjadi satu-satunya makhluk tertinggi di benua Yuan Shi, tetapi itu seperti kilatan di wajan. Semua ini sebenarnya adalah karya penguasa ruang dan waktu, dan semuanya untuk penguasa ruang dan waktu untuk membuat gaun pengantin. Pemenang terakhir adalah Master of Time and Space. Tubuh utama Tauis ruang dan waktu ditekan di pohon dao, dan dia masih memiliki kemampuan seperti itu, dan sarananya benar-benar melebihi. Ji Tau, kepala penjara dan pembangkit tenaga listrik lainnya semua menghela nafas pada diri mereka sendiri. Ternyata, Sumo yang menentang langit semua diberikan oleh penguasa ruang dan waktu, jadi hari ini semuanya tidak akan ada lagi. Ji Hilan tercengang. Sumo, yang begitu menantang, hanya bisa dibantai saat ini. Selamat datang kembalinya Master Tau. Penatua Agung Kota Ruang dan Waktu, berdiri di luar Kota Ruang dan Waktu, membungku dan memberi hormat, tampak sangat yuceng. Meskipun tubuh utama dari Tauis ruang waktu belum lolos dari kesulitan, dia akan segera dapat melarikan diri dari kesulitan, dan dia ingin mengucapkan selamat kepadanya sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu semua pengaturan dari penguasa ruang dan waktu, dia tahu sebagian besar. Karena itu, ketika Sumo memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia dapat yakin bahwa penguasa ruang dan waktu akan dapat melarikan diri dari masalah. Adapun kekuatan Sumo, Tetua Agung tidak memiliki banyak keraguan, karena Sumo dapat mengintegrasikan Yuan Shen dan Dao Crystal, dia sangat jelas. Bahkan dia diam-diam menangkap banyak orang, hanya menunggu untuk menawarkan jiwanya kepada Sumo. Namun, dia tahu bahwa Sumo telah melahap banyak roh purba, dan dia juga tahu bahwa Honghuang Zulong telah mengirim banyak roh purba kepada Sumo, jadi dia tidak menawarkannya. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Sumo telah mengintegrasikan sejumlah besar kristal Dao dan mengalahkan sembilan master Dao dengan kekuatan. Masalah seharusnya tidak menjadi masalah besar. Penatua Agung sangat bersemangat. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, guru taunya sendiri akhirnya akan keluar dari masalah, dan begitu dia keluar dari masalah, dia tidak akan terkalahkan di dunia, dan tidak ada yang bisa memeriksa dan menyeimbangkannya lagi. Namun, tetua Agung itu bersemangat, dan para tetua lainnya di kota ruang dan waktu semuanya tercengang. Mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan mereka bahkan mengagumi Sumo dari lubuk hati mereka. Mata naga leluhur Honghuang bulat, dan matanya penuh dengan aura pembunuh. Dia tidak bisa duduk dan mengabaikannya. Bahkan jika kekuatannya tidak sebanding, dia tidak bisa duduk dan melihat Sumo menderita. Saat dia mengangkat langkahnya, naga leluhur Honghuang hendak terbang keluar dari kota ruang dan waktu, tetapi bahunya ditahan oleh tangan besar. Itu adalah spektrum dari enam tetua yang menahan naga leluhur dari wilderness. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya sedikit ke Honghuang Zulong, menunjukkan bahwa pihak lain tidak boleh bertindak gegabuh, karena dia tahu bahwa Sumo sudah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah bersiap untuk kemungkinan perubahan hari ini. Dia telah mengikuti Sumo paling lama dan paling tahu. Sumo selalu mengendalikan nasibnya sendiri. Karena itu, dia percaya bahwa Sumo tidak mungkin tidak siap dan ditangkap. Janji Prajurit Bab 2939, Kehancuran Di atas pohon jalan, fokus semua orang. Hong Meng Ziki, Jin Ji Yuan Shen, terbang keluar dari tubuh Sumo satu demi satu, dan terbang menuju penguasa ruang dan waktu. Saya tidak tahu apa artinya waktu dan ruang dao mengambil inisiatif untuk digunakan untuk mengendalikan roh primordial Sumo dan membuat Sumo tidak bisa melawan. Sepertinya sudah direncanakan sejak lama. Sumo sedang berjuang, tapi itu tidak ada gunanya sama sekali. Dia tidak bisa menahan perampasan Master Tao dari ruang dan waktu. Pihak lain ingin mencabutnya tidak hanya dari roh terlarang dan energi ungu Hong Meng, tetapi juga jiwanya. Jangan berjuang, ini adalah takdirmu dan tujuan akhirmu. Penguasa ruang dan waktu berkata dengan acu-ta'acu, Sumo hanyalah pionnya, alat untuk melayaninya, dan dia secara alami akan binasa setelah tugasnya selesai. Haha, aku tidak pernah percaya pada takdir. Sumo tiba-tiba tertawa liar dan berteriak, jika kamu tidak mengambil tindakan, kapan kamu akan menunggu? Suara marah itu mengguncang delapan limbah, menunjukkan kemarahan di hati Sumo. Begitu suaranya jatuh, kekosongan di sekitarnya berfluktuasi, dan sembilan Taois yang mati, termasuk Tau Yunlan dan Tau Due, muncul lagi. Begitu sembilan Master Dao muncul, mereka mengepung Sumo dan Master Dao ruang waktu, dan kekuatan Dao yang kuat seperti Space Dao, Sehal Dao, dan Solidification Dao segera menutup dunia ini. Berpusat di pohon Dao, dalam radius ratusan ribu mil, ruang terstruktur, waktu dibekukan, dan semua sumber kekuatan ditekan. Roh primordial tabu dan kivalet primordial yang telah diekstraksi dari tubuh Sumo juga dibekukan di udara, dipenjarakan oleh kekuatan sembilan Taois. Apa? Apakah para Taois sudah mati? Haha, ternyata semuanya palsu, guru tahu kita aman dan sehat. Hebat, saya hanya akan mengatakan, bagaimana Sumo bisa membunuh sembilan Taois. Di kejauhan, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang menonton pertempuran melihat kemunculan tiba-tiba dari sembilan guru tahu. Ini adalah berita bagus bagi mereka. Tak satupun dari mereka ingin benua Yuan Shi didominasi oleh satu orang. Ini akan menjadi mimpi buruk semua orang. Tuan ruang dan waktu, kami telah menunggumu untuk waktu yang lama. Dao Master Duer berkata seolah-olah dia telah memperoleh seorang biksu terkemuka. Anda, ketika Master Waktu dan Ruang Tao melihat penampilan sembilan Dewa Tao, kulitnya sedikit berubah. Dia memutuskan untuk muncul segera setelah memastikan bahwa sembilan Tuan Tao sudah mati. Avatarnya, sebelum bergabung dengan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan segala macam cara yang kuat, jadi dia tidak bisa menyembunyikannya. Sebelumnya, Sumo bertarung dengan sembilan Taois. Tian Sun Reinkarnasi bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa kesembilan Taois dibunuh oleh Sumo, jadi dia muncul tanpa keraguan. Tanpa diduga, semua ini sebenarnya adalah ilusi. Waktu dan ruang, kami tidak pernah bisa menemukan avatarmu, jadi kami tidak bertindak gegabuh. Sekarang, karena kamu telah muncul, semuanya sudah berakhir, kata kenaikan Taois yang agung. Bahkan, mereka selalu mampu menghadapi kota ruang dan waktu. Selama sembilan Taois bergabung, bukan masalah besar untuk menembus pertahanan ruang dan waktu kota. Namun, mereka tidak pernah bergerak, karena mereka tahu bahwa bahkan jika kota ruang dan waktu dihancurkan, avatar penguasa ruang dan waktu tidak dapat ditemukan. Jadi, telah menunggu kesempatan. Mereka tahu bahwa Sumo adalah sarana penguasa ruang dan waktu. Awalnya, mereka ingin bergabung untuk membunuh Sumo. Namun, sejak beberapa dekade yang lalu, Sumo diam-diam menghubungi mereka dan ingin bekerja sama dengan mereka untuk berurusan dengan penguasa ruang dan waktu. Mereka tidak mempercayai Sumo, tetapi mereka memutuskan untuk bekerja sama dan mencobanya. Akan sangat bagus jika avatar penguasa ruang dan waktu bisa digambar. Jika rencananya gagal, tidak akan terlambat untuk berurusan dengan Sumo. Karena itu, mereka melakukan adegan sebelumnya. Mereka memang bertarung dengan Sumo, dan mereka kalah dalam pertempuran dan terbunuh satu demi satu. Namun, apa yang mereka bunuh hanyalah klon asli. Apa klon asal, yaitu klon yang persis sama dengan tubuh utama. Meskipun juga sangat kuat, kekuatannya masih jauh lebih rendah dari tubuh utama. Hancurkan dia dengan cepat. Sumo berteriak keras. Karena penguasa ruang dan waktu tidak baik padanya, dia secara alami tidak akan sopan. Hanya ketika penguasa ruang dan waktu dihancurkan, dia tidak perlu khawatir. Sumo, kamu salah. Taoise kianli tersenyum dan berkata dengan keras, kami tidak mencoba untuk menghancurkan Taoise waktu dan ruang, tetapi kalian berdua. Keberadaan salah satu dari kalian adalah momok benua Yuan Shi. Petik 2. Mereka tidak pernah berpikir bahwa ketika mereka benar-benar bekerja sama dengan Sumo, menghancurkan penguasa ruang dan waktu hanya satu, dan menghancurkan Sumo adalah yang kedua. Kamu, sangat tercelah, wajah Sumo muram dan dia berteriak dengan marah. Haha, benua Yuan Shi sama sekali bukan milikmu. Taoise kianli tertawa keras, dan kemudian berteriak, silakan, sempurnakan mereka. Begitu suara itu jatuh, sembilan master Tao mulai bekerja bersama, dan kekuatan menakutkan Tao menyembur keluar dengan berbagai kekuatan sumber, dan mulai memurnikan Sumo dan Tao ruang waktu. Sembilan orang menjebak Sumo dan Taoise ruang waktu di tengah, di ruang yang sepenuhnya independen, benar-benar bebas dari ruang yang mereka tekan. Ketika sembilan orang mulai, semua jenis kekuatan Tao yang kuat mengalir ke ruang ini, dan tiba-tiba, api dan guntur meledak ke langit, dan mulai bergegas menuju Sumo dan Taoise ruang waktu. Sembilan master Tao sangat percaya diri. Tidak peduli seberapa kuat Ren Sumo dan Taoise ruang dan waktu, setelah ditekan dan dipenjara oleh mereka, mereka hanya dapat disempurnakan. Selain itu, Taoise ruang dan waktu di depan mereka hanyalah tiruan. Ledakan. Kekuatan yang melonjak dari hukum Tao, seperti api ilahi yang menghancurkan segalanya, akan menenggelamkan Sumo dan penguasa ruang dan waktu. Semuanya, apakah kamu lupa bahwa Tao Shu juga ada di sini? Master of Time and Space memiliki mata yang dingin dan berkata dengan dingin, saya mungkin tidak dapat melarikan diri, tetapi saya dapat menghancurkan pohon Tao dan membuat semuanya lenyap. Pohon Tao tidak bisa dihancurkan, tetapi ini juga untuk pembangkit tenaga listrik biasa. Jika Anda memiliki kekuatan seorang Jenderal Tao Master, Anda dapat melukai pohon Tao, dan jika Anda memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan langit, Anda dapat menghancurkan pohon Tao. Waktu dan ruang, dengan kekuatan avatar Anda, Anda tidak dapat menghancurkan pohon Tao. Kata Tao Is Yang Tian. Meskipun Master Ruang dan Waktu Tao baru saja bergabung dengan tubuh fisik, kekuatan fisik kalimatnya terbatas, dan tidak mungkin avatar Master Ruang dan Waktu Tao memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada tubuh utamanya. Anda harus tahu bahwa bahkan jika itu adalah tubuh utama Tao Ruang Waktu, agak sulit untuk menghancurkan pohon Tao sepenuhnya. Hahaha gelombang-gelombang. Tao Is Ruang Waktu tertawa keras dan berkata dengan keras, tidak apa-apa, karena kamu tidak bisa keluar dari masalah dengan aman, maka hancurkan pohon Tao. Segera, waktu dan ruang pikiran Tao bergerak, dan akar pohon Tao di tangannya mengeluarkan napas yang merusak, dan kemudian meledak dengan keras. Pada saat yang sama, tubuh Sumo, Roh Primordial Tabu dan Ki Ungu Hong Meng semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Akar pohon adalah objek ilahi yang mengendalikan Sumo Yuan Shen dan Hong Meng Ziki. Setelah dihancurkan, itu akan dihancurkan bersama dengan Tabu Yuan Shen dan Hong Meng Ziki. Tidak hanya tubuh Sumo, Roh Tabu dan Hong Meng Ziki, tetapi juga avatar Master of Time and Space Tao meledak pada saat yang sama. Karena, hanya kekuatan empat penghancuran diri pada saat yang sama yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Di tubuh Sumo, ada jiwa ilahi, yang merupakan bagian dari Master Tao Waktu dan Ruang, dan juga dibawa kendali Master Tao Ruang dan Waktu. Empat penghancuran diri pada saat yang sama, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan mengerikan meledak di atas pohon jalan, dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi meletus, menyapu segalanya dalam sekejap. Gila. Benar-benar gila. Berengsek. Wajah sembilan Master Tao berubah liar. Mereka tidak menyangka bahwa Master Tao Ruang dan Waktu dapat meledakkan Roh Primordial Sumo, dan mereka tidak berharap Master Tao Ruang dan Waktu menjadi begitu gila. Astaga. Desir. Desir. Sembilan Taois, putus asa untuk melarikan diri, atau melarikan diri dengan cepat, atau membalikkan ruang, atau transfer waktu dan ruang, mencoba melarikan diri dari tempat ini dalam waktu singkat. Kecepatan sembilan Taois benar-benar luar biasa cepat, tetapi tentu saja, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Penghancuran diri yang menakutkan langsung menghancurkan Daoshu, Sumo, dan ruang yang dipenjara ini, menyapu delapan limbah. Sembilan Master Tao tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan langsung terpengaruh. Bahkan jika mereka telah menembus ke kedalaman kehampaan, mereka langsung meledak. Boom-boom-boom. Ledakan itu mengguncang langit, dan beberapa Master Tao langsung terkena kehancuran langit dan bumi. Enam dari mereka menghilang secara langsung, dan tiga lainnya mengalami kerusakan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Boom-gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Ledakan mengerikan menyapu segala arah, menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan semua aturan, dan segera mempengaruhi banyak prajurit di kejauhan. Banyak prajurit menghilang bahkan tanpa berteriak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dengan ketakutan yang parah di hati mereka, melarikan diri dengan panik. Untungnya, penghancuran diri tidak menyebar terlalu jauh, karena tempat penghancuran diri dipenjara dan diisolasi oleh sembilan Master Tao, sehingga dampak ledakan hanya menyebar lebih dari satu juta mil. Namun meski begitu, ada ratusan juta prajurit yang tewas. Setelah beberapa saat, energi tak berujung perlahan menghilang, dan semua orang jauh, melihat ke pusat ledakan dengan ngeri. Karena mereka merasa dunia tiba-tiba berubah. Pohon Tao bukan hanya pohon dewa, tetapi juga pohon dunia. Itu bisa disebut pohon pembatas benua Yuan Shi, menstabilkan aturan dunia. Sekarang, mereka merasa bahwa dunia telah berubah, langit terus-menerus runtuh, bumi terus-menerus runtuh, dan banyak tanaman dan pohon layu dengan cepat. Aturan dunia dengan cepat menjadi kacau, berbagai sumber energi menghilang, dan asal-usul berbagai atribut hancur. Tiga ribu aturan Tao besar dengan cepat menghilang, dan benua Yuan Shi dan tiga ribu dunia besar akan benar-benar kacau, dan pada akhirnya, semua akan berada dalam keadaan kacau. Di masa depan, tidak akan ada hidup dan mati, tidak ada reinkarnasi, tidak ada angin dan guntur, tidak ada batas ruang dan waktu, dan tidak ada klasifikasi logam, kayu, air, api, tanah, dan lima elemen. Dan semua makhluk hidup dapat mati secara bertahap, tetapi bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan selalu berada dalam kekacauan dan tidak dapat melepaskan diri. Di wajah semua orang, ada ekspresi ngeri, bahkan penatua agung kota ruang dan waktu memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang-gelombang Tiba-tiba, tawa liar keluar dari aliran udara kacau tak berujung di mana pohon dao asli berada. Melihatnya dengan samar, ada sosok tinggi berdiri di sana, dengan kepala di tanah dan kakinya di tanah, seolah-olah dapat menopang seluruh dunia. Mulai sekarang, tidak akan ada benua Yuan Shi, tidak akan ada tiga ribu dunia, tidak ada sepuluh taois utama, saya hanya akan menghormati dunia, dan saya akan menciptakan dunia abadi. Keagungan dan perubahan kehidupan terdengar dari mulut sosok tinggi itu, mengguncang langit dan bergema di seluruh alam semesta. Kerumunan itu ketakutan. Ini adalah penguasa ruang dan waktu. Ini adalah tubuh penguasa ruang dan waktu. Tubuh utama tao ruang waktu tidak binasa dalam ledakan, tetapi selamat setelah penghancuran pohon tao. Ya. Sebagian besar dari sembilan taois meninggal secara tragis, hanya tiga dari mereka yang memiliki secercah semangat primordial yang tersisa, dan sumo benar-benar binasa. Di dunia tanpa akhir ini, hanya waktu dan ruang tao yang tersisa. Namun, kehancuran pohon tao, kemana dunia ini akan pergi? Bisakah penguasa ruang dan waktu benar-benar menciptakan dunia abadi? Hati setiap orang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan, dan ada juga harapan yang samar. Ledakan. Pada saat ini, langit yang tak berujung runtuh dengan keras, bumi yang tak berujung mulai hancur, dan seluruh dunia benua Yuan Shi mulai hancur dengan cepat. Penghancuran pohon tao adalah awal dari kekacauan total untuk benua Yuan Shi. Untuk binasa, seseorang harus terlebih dahulu membuatnya marah. Pada saat ini, perubahan mendadak dimulai, dan suara acuh-ta'acuh tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Warriors Promise Bab 2940, Dewa Tian Yang Tiada Taraf Akhir Untuk binasa, kamu harus terlebih dahulu membuat orang marah. Suara acuh-ta'acuh bergema di antara langit dan bumi, tetapi itu meledak di hati semua orang seperti ratusan juta guntur. Pada saat yang sama, kapak tak terbatas turun dari langit, dibungkus dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan menebas ke arah tubuh penguasa ruang dan waktu. Tidak hanya itu, tiga ribu jenis aturan Dao, seperti diringkas menjadi gunung suci kuno, turun dengan megah, ditekan dengan kejam kepada penguasa ruang dan waktu. Apa? Perubahan mendadak ini membuat banyak prajurit terkejut dan mata mereka melebar. Siapa ini? Siapa yang memiliki kekuatan ini? Bahkan Master of Time and Space terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya ada belalang di belakang. Aturan Dao yang menakutkan tidak terbatas dan sangat kuat. Sinar kapak yang mengejutkan menjangkau jarak waktu dan ruang, dan langsung muncul di atas kepala Tauis ruang dan waktu. Dalam menghadapi krisis yang tiba-tiba ini, Dao Master of Time and Space, sosok heroik, hanya bisa mengangkat tangannya untuk melawan, dan kekuatan dari Endless Dao sangat kuat. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang seluruh benua Yuan Shi keluar, dan langit dan bumi dalam radius ratusan juta mil langsung hancur. Di tengah tabrakan, kekuatan jalan tak berujung bertabrakan, dan kekuatan yang meledak seperti badai kehancuran, menghancurkan semua yang dilewatinya. Area tengah benua Fang Yuan Shi tampaknya telah menjadi lautan kehampaan, dan kacau balau. Wuss! Ratusan juta prajurit di kejauhan melarikan diri dengan panik lagi, meskipun mereka sudah jutaan mil jauhnya, mereka masih melarikan diri dengan putus asa. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah terpengaruh, tetapi untungnya, semua orang adalah orang yang kuat, dan tingkat terendah memiliki kultifasi Tao. Terlalu besar. Namun, benua Yuan Shi saat ini benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu, dan ruang menjadi sangat rapuh. Saya melihat gelombang kejut dari pukulan ini. Kemanapun ia lewat, semuanya menghilang, seperti lautan kegelapan yang kosong, menelan segalanya dan menyebar ke segala arah benua Yuan Shi. Dengan satu pukulan ini, benua Yuan Shi pada dasarnya akan dihancurkan sepersepuluh, dan area ini akan berubah menjadi lautan kekosongan. Bahkan kota ruang dan waktu yang tersembunyi di ruang dan waktu lain secara paksa terguncang keluar dari kedalaman ruang, dan dunia ini benar-benar muncul. Pada saat ini, semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah sumber pukulan yang mengejutkan itu. Di sana berdiri sosok yang familiar, yang belum lama ini dikagumi dan ditakuti oleh semua orang. Sumo. Semua orang melihat sosok itu dengan tidak percaya, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Orang yang tiba-tiba muncul adalah Sumo, yang baru saja hancur total. Sumo tidak mati. Ini diluar ekspektasi semua orang. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sumo telah hancur total. Mungkinkah si Chai hanyalah tiruan? Namun, jika Anda dikloning, Anda bahkan tidak dapat melihat Taois ruang waktu. Tentu saja, tentu saja. Penatua ke-6 sangat bersemangat sehingga sulit untuk tenang. Baru saja, dia juga berpikir bahwa Sumo sudah mati, dan tidak ada yang bisa selamat dari penghancuran diri semacam itu. Ini membuatnya sangat berkecil hati sehingga dia ingin melarikan diri dengan cepat. Sekarang, melihat Sumo muncul kembali, dia langsung gemetar karena kegembiraan. Tempat di mana mata semua orang terfokus. Mata Sumo acu tak acu, memegang kapak raksasa dan perlahan turun. Kekuatan tak terbatas dari grid dao terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya, hampir menghalangi ruang jutaan mil di sekitarnya seperti tong besi. Di dalam seluruh ruang, kekuatan 3.000 jalan melonjak liar, seperti dunia yang belum dibuka yang kacau. Namun, Sumo dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah, tawis ruang waktu tidak mati, tetapi berubah menjadi kelompok cahaya ungu. Kelompok cahaya ini bukan hanya energi ungu Hong Meng, tetapi juga mengandung energi asal yang tak ada habisnya. Itu adalah roh primordial dari penguasa ruang dan waktu. Kelompok cahaya terdistorsi dan sekali lagi berubah menjadi penampilan penguasa ruang dan waktu, tetapi auranya sangat lemah. Bagaimana mungkin? Penguasa ruang dan waktu melihat ke atas, memandang Sumo di atas, dan berkata, kamu tidak mati, itu masuk akal, tetapi mengapa klonmu masih begitu kuat? Tawis ruang waktu sangat terkejut. Ketika kultivasi mereka mencapai wilayah mereka, itu normal untuk memiliki klon. Sumo memiliki klon. Dia dapat memprediksi bahwa bahkan beberapa guru tau yang telah binasa tidak akan mati sepenuhnya, dan pasti akan ada klon yang tersisa. Tiga gua kelinci licik itu masuk akal. Namun, Tawis ruang waktu terkejut bahwa apa yang dihancurkan sebelumnya pastilah tubuh Sumo, karena Hong Meng Siki dan Jin, Ji Yuan Shen keduanya ada di dalam tubuh itu, bahkan jika Sumo memiliki klon, itu tidak cukup. Takut. Namun, apa yang tidak bisa dia bayangkan adalah bahwa kekuatan avatar Sumo saat ini sebenarnya sangat kuat, itu jelas tidak lebih buruk dari Dao Master Duer, atau Dao Master Qianli dan Master Dao lainnya. Karena itu, hanya satu pukulan yang membuatnya kalah. Meskipun tubuhnya kuat, dia telah ditekan selama puluhan ribu tahun, dan kekuatannya telah habis. Selain itu, dalam penghancuran diri sebelumnya, bahkan Dao Shu dihancurkan, dan tubuhnya juga rusak parah. Daya turun. Kamu salah, sekarang aku adalah tubuh. Sumo berkata dengan dingin. Dia tidak pernah percaya pada penguasa ruang dan waktu, jadi selama beberapa ratus tahun terakhir, dia telah sepenuhnya siap untuk kemungkinan krisis. Dia awalnya adalah tubuh kekacauan kuno, dan tubuhnya diubah oleh kekuatan kekacauan, jadi dia menggunakan kekuatan kekacauan untuk membuat klon. Avatar ini memiliki sebagian kecil dari jiwanya, dan dia bahkan memberikan avatar ini kepada Ji Yuan Shen dan Hong Mengziki, karena dia tahu bahwa hal-hal yang menantang surga ini terkait dengan master ruang dan waktu Tau. Hubungan, Anda harus siap untuk menyerah. Oleh karena itu, klon ini memiliki kekuatan lebih dari tubuh utamanya. Namun, setelah kehilangan primordial Valetki dan tabu spirit, kekuatan tubuh Sumo tidak turun banyak. Pertama-tama, kekuatan sumber tubuh utamanya tidak berubah sama sekali. Meskipun kekuatan roh primordial telah menurun, itu tidak banyak, karena roh primordial kuat yang tak terhitung jumlahnya yang terintegrasi ke dalam energi ungu Hong Meng telah menyebabkan dia ditarik keluar lagi, tertinggal di dalam tubuh. Yang paling mempengaruhi kekuatan sendiri adalah kekuatan dao besar. Meskipun kekuatan dao besar dalam tubuh tidak kurang sama sekali, dan dao besar yang telah dipahami tidak akan menurun, tetapi tampilan dao besar membutuhkan kekuatan jiwa. Setelah jiwa dibedakan, tubuh yang hanya memiliki separuh jiwa memang akan membuat kekuatannya turun. Karena itu, Sumo membuat keputusan yang berani. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia bisa membuat jiwanya tumbuh lebih kuat tanpa dikendalikan. Hehehe. Master of Time and Space tertawa, lalu dia tertawa keras dan berkata, Hahaha. Sumo, kamu memang luar biasa, tetapi kamu hanya bagian dari diriku, dan kamu tidak bisa lepas dari kendaliku. Bagaimanapun, ada aura misterius yang melonjak di tubuh penguasa ruang dan waktu. Dia ingin mengendalikan jiwa Sumo untuk membunuh Sumo. Tapi segera, dia kecewa, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa memanipulasi jiwa Sumo sama sekali. Bagaimana mungkin, penguasa waktu dan ruang berubah warna lagi, benar-benar terkejut. Jiwa Sumo adalah bagian dari Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi, dan Yang Mulia Surgawi Reinkarnasi adalah bagian dari dirinya. Sumo tidak mungkin lepas dari kendalinya. Mengapa sekarang, dia tidak bisa memanipulasi? Mati. Sumo tidak ingin membuang waktu lagi, jangan sampai penguasa waktu dan ruang memiliki sarana untuk mengambil gambar lagi. Kapak raksasa di tangannya menari dengan liar. Turun. Di bawah kekuatan tak terbatas ini, wilayah yang telah runtuh dan berubah menjadi lautan kekosongan jatuh lagi, dan bahkan benua primordial yang luas, yang jauh, mempercepat keruntuhannya. Pertarungan. Pada saat ini, sebagai penguasa tertinggi ruang dan waktu, dia tidak memilih untuk melarikan diri, karena seluruh ruang terhalang oleh jalan kekuasaan Sumo. Meskipun jalan waktu dan ruangnya adalah yang terbaik di dunia, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan puncaknya saat ini. Jika Anda memilih untuk melarikan diri, tingkat keberhasilan tidak akan lebih tinggi dari 10%. Jika Anda mati, semuanya berakhir. Hanya pertempuran yang dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Saya melihat penguasa ruang dan waktu, dengan lambayan kedua telapak tangan, kekuatan dao yang kuat dan kekuatan sumbernya segera berubah menjadi tombak kosong yang besar, dibungkus dengan kekuatan yang besar dan mengejutkan, dan menyerang Sumo. Ledakan. Tanda seru. Tabrakan yang mengejutkan terdengar lagi, dan kekuatan grid dao yang tak terbatas menembus, perkasa, menghancurkan semua keberadaan. Serangan Taois ruang waktu benar-benar hancur. Badai kapak cahaya yang perkasa dibungkus dengan kekuatan tak terbatas, menghancurkan segalanya, dan langsung memusnahkan tubuh Taois ruang waktu. Ukulan sumo lebih kuat dari yang barusan. Sao King, kekuatan jalan tanpa batas menghilang, dan tidak ada orang lain selain sumo antara langit dan bumi. Mata sumo sedikit tertutup. Kekuatannya dari grid dao memblokir jutaan mil. Semua jejak tidak bisa lepas dari persepsinya. Dia pada dasarnya bisa yakin bahwa penguasa waktu dan ruang telah mati. Terlebih lagi, bahkan jika lawannya tidak mati, atau ada klon, tidak akan ada kemungkinan untuk kembali. Ini sudah berakhir. Sumo menghela nafas dan menghela nafas dalam hatinya. Berkat persiapannya, dia tidak akan memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan di tangan penguasa ruang dan waktu. Memutar kepalanya untuk melihat keempat arah, sumo sedikit mengernyit. Ada pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya di kejauhan. Pada saat ini, benua Yuan Shi benar-benar dan benar-benar hancur, bumi berubah menjadi potongan-potongan, dan langit menjadi potongan-potongan lautan kosong, seperti mulut binatang buas raksasa. Sejauh mata memandang, daerah sekitar ribuan mil telah hilang sama sekali dan tidak ada lagi sama sekali. Selain itu, benua Yuan Shi masih dalam proses percepatan keruntuhan, dan mungkin hal yang sama berlaku untuk 3.000 dunia. Dilihat dari situasi ini, dalam waktu setengah jam, benua Yuan Shi akan benar-benar menghilang tanpa jejak. Astaga! Sosok sumo melintas dan terbang menuju tanah yang jauh. Pada saat ini, ratusan juta prajurit semua menatap sumo. Wajah tetua agung pucat dan hatinya menjadi abu. Naga leluhur Honghuang dan Penatua Kenam memiliki ekspresi ekstasi di wajah mereka, sementara Kaisar Dewa Kekacauan, Hailisan, Jitao, Jihailan, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi kompleks di wajah mereka. Semua orang terkejut dan ngeri. Apakah itu benar-benar berakhir? Sumo menang, dan penguasa ruang dan waktu mati. Pada akhirnya, pemenang terakhir masih sumo. Mulai sekarang, sumo akan menghormati benua Yuan Shi dan 3.000 dunia saja. Tidak! Di mata semua orang, ada penderitaan tanpa akhir, pohon dao dihancurkan, aturan dao akan benar-benar kacau, dan benua Yuan Shi dan 3.000 dunia akan benar-benar runtuh. Di masa depan, tidak akan ada benua Yuan Shi, dan tidak akan ada 3.000 dunia hebat. Astaga! Di mata semua orang, sumo terbang ke tempat yang sangat jauh dan mendarat di tanah benua Yuan Shi. Dengan lambayan lengannya, sebuah pohon besar dengan ketinggian 10.000 meter tiba-tiba muncul, seperti berlian, dan menabrak bumi yang rapuh. Ini adalah mata semua orang melebar saat mereka melihat pohon raksasa ini. Pohon itu persis sama dengan pohon dao, tetapi ukurannya hanya 1% dari pohon dao. Ini adalah pohon buah dao ksu. Apakah sumo ingin menstabilkan benua Yuan Shi dengan pohon buah-buahan dao shu? Tidak ada gunanya, pohon buah dao shu terlalu lemah untuk menstabilkan benua Yuan Shi. Melihat tindakan sumo, semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Sebenarnya ada beberapa pohon buah dao shu. Ada lebih dari selusin pohon di benua Yuan Shi, yang semuanya dibudidayakan dari akar atau cabang pohon dao shu. Namun, pohon buah dao ksu hanyalah pohon buah dao ksu, jauh dari sebanding dengan pohon dao. Namun, selanjutnya, adegan mengejutkan muncul, sosok sumo melintas, dan tubuhnya benar-benar menyatu dengan pohon buah dao shu. Kemudian, dari pohon buah dao shu ini, aura misterius terpancar, dan melonjak ke alam semesta tanpa akhir. Ini adalah. Semua orang terkejut lagi, karena kekuatan ini mirip dengan kekuatan dao dari seniman bela diri. Ini adalah aturan dao yang berasal dari pohon dao, yang merupakan kekuatan untuk menstabilkan benua Yuan Shi dan 3.000 dunia. Benar saja, setelah kekuatan ini dilepaskan, benua Yuan Shi berhenti runtuh. Kemudian, langit yang tak berujung dan bumi yang luas sebenarnya mulai perlahan memperbaiki diri. Dao shu, ini adalah kekuatan dao shu, bagaimana mungkin? Seseorang berteriak keras dan terkejut. Pohon buah dao shu kecil ini sebenarnya memancarkan aturan dao yang harus dimiliki pohon dao. Bagaimana sumo melakukannya? Sementara semua orang bersemangat, keraguan tak berujung muncul. Mereka tidak menyangka sumo dapat membalikkan keadaan, menstabilkan kembali aturan, dan memperbaiki benua Yuan Shi. Ham gelombang-gelombang-gelombang. Pada saat ini, sosok ilusi muncul di pohon buah dao shu, dan itu adalah sumo. Saya melihat sumo duduk bersila di atas pohon buah dao shu, matanya melihat sekeliling, wajahnya setenang air. Semuanya, jiwa ilahiku telah bergabung dengan jiwa pohon buah dao shu ini. Pohon ini adalah aku, dan aku adalah pohon ini. Sumo berbicara perlahan, suaranya bergema ke segala arah, dan melanjutkan, di masa depan, saya akan menstabilkan dunia, dan saya akan membentuk kembali aturan dunia. Suara acu-ta'acu menyebar ke seluruh alam semesta yang tak berujung, seperti guntur yang meneru di hati semua orang. Betul sekali. Tidak heran sumo dapat mengendalikan pohon buah dao shu ini, dan membiarkan pohon buah dao shu ini, memancarkan kekuatan aturan untuk menstabilkan dunia. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana sumo melakukannya, selama benua Yuan Shi tidak akan dihancurkan, selama Yuan Shi daratan masih ada, jadi bagaimana jika sumo adalah satu-satunya? Dalam hati setiap orang, ada perasaan naik ke surga setelah bencana. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah berapa banyak upaya yang telah dihabiskan sumo untuk mengintegrasikan jiwa pohon buah dao shu. Setelah dia menyempurnakan tiruannya, dia tidak memiliki kepercayaan penuh dalam menghadapi pukulan backhand dari penguasa ruang dan waktu. Oleh karena itu, untuk mencegah dirinya dikendalikan oleh penguasa ruang dan waktu, ia membuat keputusan yang berani untuk membiarkan bagian dalam tubuhnya, jiwa ilahi, menyatu dengan jiwa dao shu. Ini juga berkat Jin, Ji Yuan Shen, jika tidak ada larangan Ji Yuan Shen, bagaimanapun juga dia tidak akan dapat bergabung dengan sukses, meskipun sekarang Jin, Ji Yuan Shen telah dihancurkan, tetapi dapat dianggap sebagai pensiun yang sukses. Oleh karena itu, dengan jiwa pohon buah dao shu, jiwa sumo tidak lagi berada di bawah kendali penguasa ruang dan waktu, dan kekuatan jiwanya sendiri telah meroket. Oleh karena itu, bahkan jika dia kehilangan primordial falet ki dan tabu, Ji Yuan Shen, serta setengah dari jiwanya, tubuh sumo tidak berkurang banyak. Tentu saja, ini juga karena dia mendapat 3.000 buah dao dan langsung melahapnya. Di bawah kendali sumo yang berlebihan, pohon buah dao shu memancarkan kekuatan aturan yang kuat yang menstabilkan seluruh dunia. Meskipun kekuatan ini tidak sebagus dao shu, celahnya tidak terlalu besar. Benua Yuan Shen telah sepenuhnya stabil, dan perbaikan yang dipercepat mungkin akan memakan waktu paling lama puluhan jam sebelum perbaikan dapat berhasil dan dikembalikan ke keadaan semula. Selain itu, karena kekuatan roh sumo dan fakta bahwa pohon buah dao shu telah menyerap nutrisi khusus dari benua Yuan Shen, pohon buah dao shu menjadi sangat kuat dan berkembang pesat. Hampir setiap beberapa nafas, pohon buah dao shu akan tumbuh 1 inci lebih tinggi dan 1 poin lebih tebal. Menurut ritme ini, saya khawatir dalam beberapa hari, pohon buah dao shu ini akan sebesar pohon dao asli. Menjadi pohon dunia baru benua Yuan Shen. Semua orang, saya, sumo, tidak ingin dihormati, saya juga tidak ingin memberi perintah kepada dunia yang hebat ini, 10 kekuatan taois utama, masih bisa ada. Sumo berbicara lagi dan berkata dengan keras. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, hati mereka bergetar lagi. Banyak orang saling memandang, sumo tidak ingin dihormati. Apakah ini bohong, atau memang benar? Astaga! Pada saat ini, sesosok perlahan terbang dari kejauhan, orang ini adalah Tao Qianli. Sebelumnya, Taoise Qianli, Taoise Yunlan, dan Taoise Duer tidak sepenuhnya hancur dalam penghancuran diri yang menakutkan, dan jejak semangat primordial mereka tetap ada. Sekarang, Taoise Qianli telah menyerap origen ki dan memadatkan kembali tubuh ilusi. Sumo, terima kasih telah menyelamatkan benua Yuan Shi. Mulai sekarang, alam dewa Qianli bersedia menundukkan kepalanya. Qianli Taoise membungkuk kepada Sumo, kata-katanya sangat hormat. Tidak mungkin, situasinya lebih kuat dari orang-orang, Taoise tertinggi Qianli menyatakan niat baiknya kepada Sumo. Sekarang, kekuatan Taoise Qianli tidak ada dari sepuluh, dan dia sama sekali bukan lawan Sumo. Selain itu, Sumo akan menjadi pohon dunia baru, dan kekuatannya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mewakili aturan benua Yuan Shi. Kontrol saja semuanya. Oleh karena itu, apalagi kekuatan Taoise Qianli saat ini, dia bahkan berada di puncak kekuatan tempurnya, dan dia tidak akan berani melawan Sumo. Sangat bagus, Sumo mengangguk sedikit. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak sopan, dia tidak akan memutuskan apakah orang lain mau menundukkan kepala dan setia, apakah itu benar atau salah. Saya bersedia menundukkan kepala dan menghormati Anda di masa depan. Setelah Taoise Qianli membuka mulutnya, prajurit yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat kepada Sumo dan mengungkapkan keinginan mereka. Bahkan Taoise Yunlan dan Taoise Duer di kejauhan juga menyerahkan tangan mereka, meskipun beberapa tidak setuju. Enggan. Sekarang, Sumo adalah eksistensi yang tak terkalahkan di benua Yuan Shi. Menghadapi gunung yang tidak bisa didaki, apakah itu orang kuat biasa atau Master Tao tertinggi, dia hanya bisa mengungkapkan niat baiknya. Bahkan jika Sumo mengatakan bahwa Anda tidak dihormati, selama Anda memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, Anda adalah satu-satunya di benua primitif. Itu yang terbaik, Sumo menganggup puas, dan kemudian melihat para pejuang kota ruang dan waktu yang terpana, terutama para tetua agung. Penatua, kamu telah setia kepada Daumaster of Time and Space sepanjang hidupmu, jadi biarkan dia pergi. Sumo berkata dengan lembut, dan sejauh yang bisa dikatakan oleh kata-kata itu, sesepuh menghilang. Ini adalah aturannya, dia sekarang adalah pohon dunia, aturan dunia ini. Aturan meluas ke benua Yuan Shi dan seluruh 3.000 dunia. Jika Anda ingin melenyapkan seseorang, Anda hanya perlu sebuah pemikiran. Tentu saja, jika Anda ingin melenyapkan karakter yang sebanding dengan Tao, itu tidak sesederhana itu, karena kekuatan Tao hampir tidak dapat menolak aturan. Penatua agung meninggal, dan semua orang di kota ruang dan waktu gemetar dan takut untuk berbicara. Kota waktu dan ruang masih bisa ada, kamu bisa berkembang dengan bebas. Sumo berkata dengan keras. Sekelompok orang di kota ruang dan waktu mendengar kata-kata Sumo dan merasa seperti diberi amnesti. Meskipun mereka dulu setia kepada penguasa ruang dan waktu, tetapi sekarang setelah penguasa ruang dan waktu mati, hidup mereka sendiri adalah yang paling penting. Terima kasih Tuan Muda. Setelah Shao Qing, semua orang di kota waktu dan ruang mengepalkan tangan dan berterima kasih kepada mereka. Ketika Sumo mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang ini sebenarnya memanggilnya Tuan Muda, tetapi dia tidak peduli lagi. Semuanya, mundur. Shao Qing, Sumo melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Pemulihan benua Yuan Shi tidak akan lama, dan akan segera pulih sepenuhnya. Aku akan pensiun. Banyak orang mengepalkan tangan dan berteriak, dan kemudian mereka semua bubar. Setelah setengah seperempat jam, ratusan juta prajurit menghilang, dan bahkan kota ruang dan waktu secara bertahap menjauh. Di tempat kejadian, hanya naga leluhur, spektrum penatua ke-6, dan kaisar dewa kekacauan yang tersisa. Hahaha gelombang-gelombang-gelombang. Setelah semua orang pergi, naga leluhur Honghuang terbang di bawah pohon buah Daoshu dengan tawa gila, dan berkata sambil tertawa lebar, Haha, Sumo, hari ini benar-benar membuka mata bagi naga tua, dan di masa depan, dia akan berada di benua Yuan Shi ini. Kita tidak lagi tak terkalahkan. Sumo mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Namun, Taoist Duir itu sangat menjijikkan. Ketika dia menekan laolong di awal, Sumo, kamu benar-benar menyelamatkannya. Wajah Honghuang Zulong tenggelam. Jelas, Taoist Duir tidak mati, dan dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Dia tidak membunuhmu, itu tidak buruk. Sumo berkata sambil tersenyum, dia tidak berniat membunuh Taoist Duir, Taoist Kianli dan Taoist Yunlan. Ketiga orang ini, bahkan jika mereka diberi jutaan tahun, tidak akan dapat pulih ke kekuatan puncak mereka. Terlebih lagi, bahkan jika dia kembali ke kekuatan puncaknya, dia tidak lagi menjadi ancaman. Sekarang, dia dapat merasakan bahwa dengan tumbuhnya pohon buah Taoist Du, semangatnya perlahan tumbuh, dan kekuatannya terus meningkat. Tidak ada yang akan menjadi lawannya di masa depan, bahkan jika waktu dan ruang Taoist Duir terlahir kembali. Namun, dia yang mengendalikan aturan dunia dapat mengendalikan segalanya, dan tidak ada yang bisa lepas dari mata dan telinganya. Selamat, Tuan, Selamat, Tuan, Anda akhirnya merasakan apa yang Anda inginkan, dan Anda tak terkalahkan di benua Yuan Shi. Tetua ke-6, Anda telah berkontribusi besar dalam perjalanan ini. Aku menamaimu sesepusen mentai sang yang tiada taranya. Sumo berkata sambil tersenyum. Dia cukup berterima kasih atas spektrum penatua ke-6. Terima kasih Tuan. Penatua ke-6 sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan membungkuk dan memberi hormat lagi. Tidak peduli apa yang disegel Sumo, bagaimanapun, di benua Yuan Shi dan 3000 dunia, dia tidak akan berani menjadi musuhnya di masa depan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia saya yang sepi, akan ada seseorang yang bisa memenangkan gelar benua Yuan Shi. Semuanya tampak seperti mimpi. Kaisar Dewa Kekacauan berdiri di samping naga leluhur Honghuang dengan ekspresi menghela nafas di wajahnya. Haha, bocah tua kekacauan, Sumo adalah junior dari gunung kuno kekacauanmu, kamu seharusnya bahagia. Honghuang Zulong berkata sambil tertawa lebar. Memang, aku seharusnya bahagia. Kaisar Dewa Kekacauan tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menatap sosok ilusi Sumo yang duduk di pohon buah Dao Shu, dan berkata, Sumo, rohmu dan pohon buah Dao Shu dicampur, kan? Apakah anda terbatas? Ya, tapi itu tidak besar. Sumo sedikit mengangguk dan melanjutkan, jika saya di sini, pohon beri ini hampir sebanding dengan pohon Dao, tetapi jika saya pergi, kekuatan pohon beri ini akan sangat berkurang. Garis miring. Bisakah kamu pindah? Kaisar Dewa Kekacauan bertanya. Aku tidak bisa bergerak lagi. Sumo menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa begitu pohon kumis ini berakar di benua primordial, itu akan benar-benar cocok dengan bumi benua primordial. Meskipun dia sekarang adalah jiwa dari pohon buah Dao Shu, dia dapat bergerak secara paksa, tetapi itu akan merusak asal pohon buah Dao Shu. Lalu apakah kamu ingin terjebak di pohon ini sepanjang waktu? Tanya Honghuang Zulong tercengang. Haha, tentu saja tidak. Sumo menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, pohon ini saat ini sedang menyerap energi asal dari benua Yuan Shi dengan panik. Ketika pohon ini tumbuh ke titik tertentu, bahkan jika saya tidak ada, tinggalkan saja secercah pemikiran, pohon ini sudah cukup. Aturan untuk menstabilkan benua asli. Petik 2. Ini yang terbaik, maka kita akan pergi menemui Raja Yuan bersama setelah beberapa saat. Kaisar Dewa Kekacauan merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu. Dalam hal ini, itu hampir tidak berpengaruh pada Sumo. Kamu tidak harus pergi, mereka bisa datang ke sini. Sumo tersenyum sedikit, dan pikirannya segera menyapu 3.000 dunia dan lautan kehampaan yang tak berujung. Sekarang, dia adalah pohon dunia, dan kemanapun aturannya pergi, dia bisa menyelidikinya. Namun, yang membuatnya tertekan adalah bahwa pohon buah daosu masih sedikit lemah, dan kekuatan aturan tidak dapat menyebar ke 3.000 dunia dan semua lautan kehampaan, jadi dia tidak menemukan bintang batu biok. Senior, tunggu sebentar, sekarang pohon buah daosu tidak cukup kuat, aku akan membiarkan Yuan Wang dan yang lainnya datang setelah beberapa saat. Sumo tersenyum canggung, dan kemudian menjelaskannya kepada pihak lain. Tidak apa-apa, kita tunggu saja. Kaisar Dewa Kekacauan menggelengkan kepalanya. Kemudian, mereka berempat mengobrol bersama. Waktu tampaknya telah kembali ke dunia muda yang sepi yang tak terhitung jumlahnya. Naga leluhur dari gurun dan Kaisar Dewa Kekacauan berbicara tentang masa lalu. Waktu berlalu dengan lambat, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap. Dalam setengah bulan, pohon buah daosu telah tumbuh menjadi setengah ukuran pohon dao asli, yang luar biasa. Ini bukan hanya karena pohon buah daosu telah menyerap energi asli dari benua Yuan Shi, tetapi karena pohon buah daosu, jiwa pohon, terlalu kuat. Jiwa sumo, sangat kuat, mempercepat energi yang diserap oleh pohon buah daosu dan mempercepat pertumbuhan buah daosu. Pada saat ini, pohon buah daosu dapat disebut sebagai pohon dao. Di 3.000 cabang, 3.000 buah muda dan hijau benar-benar muncul. Pada saat ini, benua Yuan Shi telah sepenuhnya dipulihkan dan dikembalikan ke keadaan semula. Astaga! Sumo berjalan keluar dari pohon dao, dan dia meninggalkan secercah pemikiran di pohon dao, yang cukup untuk menstabilkan benua Yuan Shi. Jika dia merasa bahwa gumpalan pemikiran tidak cukup kuat di masa depan, dia juga bisa membedakan sebagian dari jiwanya. Tuhan, apakah pohon berbuah ini cukup kuat? Melihat sumo berjalan keluar dari pohon berbuah, tetua ke-6 bertanya dengan hormat. Cukup, sumo mengangguk. Pohon buah daosu saat ini cukup untuk menstabilkan dunia. Tentu saja, kekuatannya masih belum cukup, dan kekuatannya sendiri tidak cukup. Rajurit bisa dihancurkan. Senior, sekarang saya akan merekrut orang-orang dari gerbang Tuhan yang tiada taranya untuk datang ke sini. Sumo memandang kaisar dewa kekacauan, tersenyum sedikit, lalu melambaikan lengan bajunya, dan siluet tak berujung melintas, padat dan tak berujung. Dia adalah pohon tau, dia mengendalikan aturan. Dia dapat menemukan senmen yang tiada taranya dalam sekejap dan memindahkan semua orang dari senmen yang tiada taranya ke benua Yuan Shi. Di masa lalu, 3.000 prajurit dunia, kekuatan hukum tidak dapat datang ke benua Yuan Shi jika kekuatan hukum kurang dari kesempurnaan Agung Orde ke-9. Itu tidak ada lagi di sini di sumo, dan kehendak sumo adalah aturannya. Sumo, ayah, suami, jutaan orang dari sekte ilahi yang tiada taranya datang ke benua Yuan Shi dan tercengang. Namun, ketika mereka melihat sumo, mereka semua terkejut. Dewa Kaisar Leluhur Sekelompok pusat kekuatan klan Chaos Asli, serta pusat kekuatan klan Naga, melihat kaisar dewa kekacauan dan naga leluhur prasejarah, dan segera tubuh mereka terguncang, dan kemudian mereka segera berkumpul. Dan sumo mengabaikan mereka, tersenyum dan berkumpul dengan keluarganya. Jutaan orang dari senmen yang tiada taranya berkumpul dengan gembira di bawah pohon buah Dao Shu, saling tertawa. Tentu saja, mereka terutama mendengarkan cerita sumo tentang tahun-tahun ini. Pada saat ini, untuk sumo dan senmen yang tak tertandingi, ini adalah relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena tidak ada lagi musuh. Dengan tawa dan tawa, ditemani oleh pohon buah Dao Shu, sumo menghabiskan tiga hari dengan semua orang yang tak tertandingi dari gerbang ilahi, dan menceritakan tentang masa lalunya, situasi benua Yuan Shi saat ini, dan rencana masa depannya. Ketika mereka mengetahui bahwa sumo tidak terkalahkan di dunia, semua murid senmen yang tiada taranya bersorak keras. Semuanya, mulai sekarang, gerbang surgawi yang tiada taranya akan berdiri di benua Yuan Shi. Tempat di mana gerbang gunung berada-berada di bawah kaki kita. Pohon Tau ini adalah pohon suci gerbang surgawi yang tiada taranya, dan akan dijaga dari generasi ke generasi. Sumo berdiri di jalan. Di bawah pohon buah-buahan, dia melihat sekeliling pada jutaan dewa yang tak tertandingi dan berkata dengan keras. Pohon buah Dao Shu ini adalah dirinya sendiri, jadi sumo tanpa malu-malu menunjuk pohon buah Dao Shu sebagai pohon suci dari gerbang surgawi yang tak tertandingi, menjaganya dari generasi ke generasi. Ya, semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Sumo, karena kamu tidak terkalahkan sekarang, kamu tidak dapat menunda posisi Master Sekte Gerbang Dewa yang tiada taranya. Raja Yuan berdiri dan berkata kepada Sumo sambil tersenyum. Oke, aku adalah penguasa gerbang Tuhan yang tiada taranya. Sumo tidak menolak, tetapi mengangguk. Bagaimanapun, bahkan jika dia adalah penguasa gerbang, dia tidak akan mengatur urusan, dan masih seorang penjaga toko yang lepas tangan. Oke, langkah selanjutnya adalah membangun gerbang gunung. Kami ingin membangun gerbang Tuhan yang paling megah dan tak tertandingi. Sumo berkata dengan keras. Ya, guru Sekte, orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Selanjutnya, tanpa penundaan, gerbang gunung baru dari Sandman yang tiada taranya mulai dibangun dengan panas. Dengan kemampuan Sumo, sebenarnya dia dapat dengan mudah memindahkan beberapa bangunan atau langsung memindahkan gerbang gunung ke tempat ini dari mana saja, tetapi dia tidak melakukannya. Pertama, dia menggunakan bahan terbaik untuk membangun gerbang gunung baru. Kedua, membangun gerbang gunung juga merupakan hal yang membahagiakan. Membangun dari awal akan memberi Anda lebih banyak rasa memiliki. Oleh karena itu, Sumo langsung memindahkan bahan bangunan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua primordial, dan menumpuk gunung di sekitar pohon dao. Kemudian, pekerjaan konstruksi yang berapi-api dimulai. Dengan upaya gabungan jutaan orang dari Sandman yang tiada taranya, pembangunan gerbang gunung hampir merupakan tugas yang mudah. Hanya dalam tiga hari, sebuah kota besar dan megah bangkit dari tanah dan benar-benar selesai. Namun, selama tiga hari ini, sejumlah besar pejuang kuat dari benua Yuan Shi bergegas ke tempat pohon buah daoksu berada dan mengambil inisiatif untuk membantu membangun gerbang gunung. Fakta bahwa Sumo tak terkalahkan di benua Yuan Shi telah menyebar ke setiap sudut benua Yuan Shi, dan tidak ada yang mengetahuinya. Sebelum gerbang gunung dibangun, banyak orang datang ke tempat Dao Shu berada dan menyaksikan dari kejauhan. Oleh karena itu, dalam proses membangun gerbang gunung, tidak hanya aliran prajurit yang datang untuk membantu membangunnya, tetapi ada juga banyak prajurit yang mengambil inisiatif untuk mengirim bahan bangunan yang paling berharga. Segera setelah pembangunan kota selesai, prajurit dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya mengirim hadiah berharga untuk merayakan berdirinya gerbang Dewa Pirles. Sepuluh kekuatan tingkat Taoist asli juga datang satu demi satu. Sembilan Taoist termasuk Taoist Kianli dan Taoist Duer semuanya datang, dan tidak ada dari mereka yang berani mengabaikan. Iya, beberapa guru Tao lain yang telah meninggal juga muncul kembali. Mereka belum sepenuhnya jatuh. Meskipun tubuh utama telah binasa, masih ada klon yang tersisa. Kota ruang dan waktu juga datang, dan kedua tetua datang secara langsung untuk memberi selamat kepada Sandman yang tiada taranya. Pada hari ini, di pusat kota besar Pirles Sandman, di alun-alun yang luas dan luas, Sumo berdiri di atas platform batu giyok putih yang tinggi, melihat sekeliling prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk memberi selamat kepadanya. Aku, Sumo, atas nama Master Sekte Gerbang Dewa yang tiada taranya, mengeluarkan dekrit dewa-dewa yang tiada taranya, dan segera, benua Yuan Shi dan 3.000 dunia akan ditata ulang. Sumo berteriak keras, dan suaranya bergetar jutaan mil. Di benua Yuan Shi dan 3.000 dunia saat ini, banyak aturan perlu dihapuskan dan diperbaiki, jadi Sumo berencana untuk memperbaikinya di masa depan. Misalnya, dunia besar itu tidak akan lagi memiliki nasib akhir zaman, dan misalnya, 3.000 dunia itu dapat terhubung dengan mulus, bebas masuk dan keluar dari benua Yuan Shi dan seterusnya. Dewa yang tiada taranya, membentuk kembali dunia, saya bersedia untuk melayani. Dewa yang tiada taranya, membentuk kembali dunia, saya bersedia untuk melayani. Petik 2.2 Begitu suara Sumo jatuh, banyak orang kuat dari pasukan utama berteriak keras dan menyatakan dukungan mereka. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Sumo ingin membentuk kembali dunia, karena Sumo memiliki permintaan, mereka hanya dapat dengan kuat mendukungnya. Sangat bagus. Sumo tersenyum, dan kemudian dia mengobrol dengan para tamu sebentar, mendiskusikan bagaimana membentuk kembali dunia. Setelah beberapa saat, Sumo meninggalkan platform tinggi dan membawa Sier ke kedalaman kota sendirian. Suamiku, kamu tidak akan menjamu begitu banyak tamu, kemana kamu akan membawaku? Sier mengikuti di belakang Sumo dan bertanya dengan curiga. Buat manusia, bukankah kamu selalu menginginkan anak yang menjadi milik kami? Sumo berkata sambil tersenyum. Sier tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Sumo punya ide seperti itu. Mari bekerja lebih keras dan mencapai apa yang kita inginkan lebih cepat. Sumo berkata sambil tertawa. Ya. Sier mengangguk ringan, ini adalah mimpinya, Muli dan Kian Sunyu sama-sama memiliki anak, tetapi dia tidak pernah memilikinya, jadi dia tidak bisa tertinggal dari Lingxiang. Segera, Sier mengikuti Sumo dan berjalan ke istana di kejauhan. Su, Dewa Tuan Su. Pada saat ini, peluit lembut terdengar, dan saya melihat dua sosok dengan cepat mengejar mereka. Sumo menoleh dan melihat bahwa Ji Tao yang datang bersama Ji Hailan. Apa masalahnya? Sumo berhenti dan bertanya dengan suara yang dalam. Dewa Tuan Su, kami tersinggung di istana alam Tianbei saat itu, dan saya harap Anda tidak keberatan. Jiyu membawa Ji Hailan ke tubuh Sumo dan tersenyum canggung. Itu tidak masalah. Su Mo mengangguk. Dia tidak pernah membenci istana alam Tianbei. Pada awalnya, karena Ji Hao Bai, dia membunuh banyak orang di istana alam Tianbei. Omong-omong, dia bersalah. Itu, ini Hailan, kamu harus tahu juga. Ji Tao menarik Ji Hailan yang ada di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, Hailan adalah seorang gadis yang terlahir cerdas dan memiliki bakat yang luar biasa. Wajah dan umunya pas. Jika dewa-dewa Su tidak keberatan, dia akan disimpan di gerbang dewa tanpa tanding. Aku akan menjadi gadis pribadi untukmu. Kata-kata Ji Tao mudah, tetapi Ji Hailan menundukkan kepalanya dan tidak menggigit, wajahnya sudah merah. Dia malu, tetapi dia juga memiliki harapan di dalam hatinya. Ini. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, perasaan bahwa orang ini ada di sini untuk mengiriminya seorang putri, untuk membuatnya lebih baik, pelayan pribadi, bukankah itu hanya dikirim untuk menjadi selir. Hem. Ji Hailan adalah gadis yang sangat baik gelombang indomtel.com gelombang sempurna dalam segala hal. Namun, Sumo memandang Sier di sampingnya, dan dia tidak setuju saat ini. Senior tertarik, karena gadis ini bersedia, maka tinggallah. Sier berbicara lebih dulu, tetapi dia langsung setuju, yang membuat Sumo sedikit terkejut. Ini membuat Ji Tao dan Ji Hailan semakin tercengang. Mereka tahu bahwa Sier adalah istri Sumo, jadi mereka tidak ingin mengatakan ini di depan Sier, tetapi mengingat gagasan bahwa mereka tidak dapat menyinggung siapapun di Sandman yang tiada taranya, mereka melakukannya secara langsung. dikatakan. Awalnya, mereka sudah memiliki ide untuk ditolak, tetapi Sier langsung setuju. Sier, kamu, Sumo bingung. Suamiku, gadis ini sangat cantik dan kultifasinya sangat tinggi. Adalah hal yang baik untuk tinggal dan berlatih bersamaku. Sier berkata dengan senyum nakal di matanya ketika dia melihat Sumo bingung. Oke, jika kamu menyukainya. Sumo menganggup tak berdaya, dan kemudian berkata kepada Ji Taeng, terima kasih atas niat baik Anda, Nona Ji Hailan akan tinggal di gerbang surgawi tanpa tandingan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Sumo menyeret Sier dan melayang pergi. Fiu! Melihat kepergian Sumo, Ji Hailan mengangkat kepalanya dan menghela nafas lega. Dia benar-benar bisa tinggal dan tinggal di sisi pria yang tak tertandingi ini, bahkan jika itu hanya pelayan dari istri orang lain. Dia juga akan melakukannya. Seluruh buku selesai. Dan sampai di sini admin ucapkan terima kasih untuk semua sobat portal yang hadir di channel baru ini. Sampai jumpa di judul baru yang akan datang. Next. Sampai jumpa di video selanjutnya.